selamat menikmati selamat menikmati saya udah lama banget ngajar pake papan tulis tapi gak apa-apa kali ini kita akan pake papan tulisnya untuk mengajar teman-teman mari kita buka alkitab kita yuk sama-sama ada bapak buku catatan gak sih? catatan gak bawa ya? ya gak apa-apa boleh dicatat di handphone, boleh difoto nanti juga gak apa-apa tapi Kak Ferry berharap apa yang kita pelajari ini akan memberkati kita semua saya bawa speedo samaan juga lu dapet yang gede teman-teman mari kita buka 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 boleh minta satu orang untuk bantu bacakan gak teman-teman? siapa aja yang suaranya lantang? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 oke boleh satu orang bantu bacakan? ya silahkan oke terima kasih teman-teman coba perhatikan alkitab kita tadi ayatnya bilang apa? kamu telah ditebus dari apa? cara hidup yang sia-sia kamu sudah ditebus dari apa? cara hidup katakan sama-sama cara hidup cara hidup cara hidup yang seperti apa? yang sia-sia teman-teman yang namanya cara hidup yang sia-sia itu adalah cara hidup yang tanpa tujuan jadi Tuhan Yesus mati bukan hanya menebus kita dari dosa kan kita tau ya Yesus mati buat kita untuk menebus kita dari dosa nah salah satu arti dari dosa adalah hidup sia-sia tau gak hidup sia-sia teman-teman? ya itu ketika kita tidak menggunakan seluruh potensi, seluruh kemampuan, semua yang Tuhan beri dalam hidup kita sia-sia adalah waktu kita hidup gak ada tujuan teman-teman pernah main sepak bola? main bola? main bola itu kan bukan cuma perlu ada bolanya ya perlu ada gawangnya, betul ya? ada dua kubu, satu lawan apa? satu kubu lawan, dua tim lah gitu tim satu lawan tim dua itu ada bolanya, ada pesertanya, sebelas lawan sebelas terus ada gawangnya pernah gak teman-teman main bola gitu ya main bola beneran, misalnya mainnya di lapangan sepak bola yang rumputnya hijau begitu udah pake kaos, udah kaos bola, sudah pake sepatu bola, tuh yang bagus, yang mahal terus main gitu, tapi gak ada gawangnya jadi udah gocek-gocek gitu, lompat, opera ke sana, jatuh gitu terus nanya sama temannya, ini kemana ya? gak ada, gak tau gitu bayangin gak? orang itu cuma menang capek doang, tapi gak pernah mencapai sesuatu nah itu yang namanya sia-sia, teman-teman karena orang hidupnya tidak punya tujuan, dia akan kejebak sama hidup yang sia-sia hidup itu cuma menyelesaikan siklus siklus itu dari lahir, lahir, terus besar, terus sekolah ya sekolah kan ada TK, SD, SMP, SMA kuliah gitu ya, terus kerja, habis kerja punya pacar, menikah, terus abis menikah punya anak, terus besarin anak, besarin anak, terus RIP meninggal gitu ya, rest in peace teman-teman, rata-rata orang itu hidup kayak gini gak usah terima Yesus orang-orang daripada umumnya teman-teman cari gitu ya, ada abang tukang baso, ada orang punya owner toko, bisnismen rata-rata hidup tuh cuma yaudah lahir, besar, sekolah, kerja, menikah, punya anak, terus yaudah meninggal gitu nah ini orang hidup hanya menyelesaikan siklus kehidupan tapi Kak Fede percaya di dalam Tuhan kita gak dipanggil hidup hanya untuk ini aja nih walaupun tetep siklusnya ada ya teman-teman tetapi di dalam hidup kita, disini nih, dari sini sampai mati itu ada yang namanya tujuan teman-teman, amin? ada tujuan, ada kehendak Allah ada kehendak, kehendak Allah ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan supaya waktu kita pergi ke rumah Bapak di sorga, meninggal dunia kita tuh sudah menyelesaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita nah, balik kesini, ini ada tiga poin yang Kak Fede catat ini adalah, ada tiga tipe anak muda Kristen di generasi ini tiga tipe, tiga tipe orang Kristen boleh, tiga tipe anak muda Kristen boleh jadi ada anak muda Kristen yang hidupnya tuh gak punya tujuan gak punya kalau dia tanya, nanti kamu ke depan mau jadi apa? kamu nanti 10 tahun lagi mau jadi apa? kamu nanti lulus dari kuliah mau jadi apa? jawabannya simple, gak tau gak tau Kak, gak pernah mikirin juga udahlah kita go with the flow aja, mengalir aja teman-teman, pernah lihat air mengalir gak? air tuh mengalir tuh ada arahnya loh, bener gak sih? air tuh mengalir tuh ada arahnya kalau sampai air itu tidak ada arahnya, dia gak mengalir itu namanya mengenang atau mengenang, genangan begitu ya jadi hidup kalau gak kemana-mana itu bukan mengalir namanya mengenang sebenernya gitu gak kemana-mana gitu tapi kalau dia mengalir, dia punya arah gitu jadi ada banyak orang Kristen, anak muda Kristen itu gak punya tujuan termasuk anak-anak muda Kristen yang ada di gereja udah ikut komsel, ikut ibadah yud kalau orang tanya, gak tau mungkin sebagian kita, mungkin ya di sebagian kita disini juga ada yang di poin satu iya nih Kak, aku kalau tanya, punya tujuan gak sih? gak tau gitu nah Kak Ferry berdoa supaya kalian bertobat malam hari ini pokoknya jadi habis sesi dari sini, mulai mikir, mulai ngerenung, mulai doa mulai ketemu sama kakak-kakak di gereja ini Kak, gawat aku gak punya tujuan kenapa? kalau kamu gak punya tujuan, kamu pasti dia sia-sia nih udah pasti udah pasti sia-sia makanya, santai kan? hidupnya santai belajar gak sungguh-sungguh, hidup kudus juga enggan gitu ya ya hidupnya, motonya karena aku slow, sungguh slow ya jangan heran temenmu yang gak Kristen, gak kenal Yesus nanti lebih hebat prestasinya lebih ada di pemerintahan, lebih suksesnya di bisnismen karena kamu, karena aku slow, sungguh slow ya kamu gak kemana-mana dong, begitu nah hari ini kalian berdoa supaya disini gak ada yang hidup sia-sia, amin? ya, tapi ada yang kedua nih dia punya tujuan, kalau kamu tanya, kak aku punya mimpi kak aku punya visi kak, aku punya tujuan tapi dari diri sendiri nih dari diri sendiri ini kalau kata, ini ibarat kalau lagu ini kayak lagunya Doraemon temen-temen tau ya aku ingin begini jadi cuman aku pengen ini kak aku pengen itu kak kalau nanti lagi nonton konser nih aku ingin seperti Ruth Sahanaya menjadi diva di Indonesia nanti dia lihat siapa lagi gitu ya aku ingin menjadi sutradara seperti Rizal Mantovani nanti lihat apa lagi aku ingin jadi bisnismen seperti siapa aku ingin jadi menteri seperti Eric Tohir lu mau apa sih sebenernya tiap dua minggu beda visinya gitu kan karena datangnya dari diri sendiri dia ngelihat apa, terinspirasi apa, pengen jadi itu dua tahun kemudian ntar berubah lagi gitu ya atau ada yang berubah-berubah enggak, aku pokoknya mau jadi artis kak mau jadi artis mau jadi bentang film atau apa tapi bukan dari Tuhan tapi cuman dari diri sendiri kita bilangnya itu ambisi temen-temen ambisius, ambisi aku mau jadi ini, aku mau jadi itu nah, orang yang punya ambisi bisa sukses gak? bisa, bisa aja tetapi ada banyak orang yang punya ambisi begitu mencapai ambisinya terkenal sukses bunuh diri kosong hidupnya temen-temen kalau pernah tau artis-artis di luar negeri salah satu kalau anak band itu tau Nirvana band Nirvana jaman dulu ya Kurt Cobain gitu ya kosong bunuh diri gitu ya ya banyak ada banyak nama karena tujuannya dari diri sendiri begitu tercapai dia bingung kok tercapai itu gini doang kok gini tok gitu ya kok gini doang kosong gitu nah, tetapi temen-temen ada anak muda Kristen yang ketiga nih yang kedua juga jangan nih ya aku maunya ini kamu nya itu bukan kamu nya yang penting tapi yang penting adalah apakah kamu punya tujuan Allah dalam hidupmu nah ini yang kita doa di temen-temen DLC ya kalender ya DLC ya anak-anak DLC adalah anak-anak muda Kristen yang punya tujuan Tuhan tujuannya Allah God's purpose bukan cuman purpose kalau orang tanya apa tujuan hidupmu saya bilang tujuan hidupmu gak penting tujuan Allah dalam hidupmu itu yang penting temen-temen nah, karena ini yang kita mau temen-temen miliki ini yang membuat hidupmu nanti punya arti punya makna gak kosong karena kamu tahu ada Tuhan yang menyertai kamu kalau orang cuman punya tujuan sendiri nih dia ngejar pakai kuatanya sendiri capek kosong begitu mentok bingung tapi kalau dia tahu itu tujuannya Allah dia tahu Allah yang memberkati Allah yang menuntun Allah yang menyertai Allah yang buka jalan dan temen-temen Alkitabmu tuh itu isinya bagaimana orang-orang tuh hidup dalam tujuan Allah ada Abraham ada Musa ada Joshua ada Gideon ada Yeremia ada Enhemia ada Rasul Paulus ada Petrus dan sebagainya itu adalah orang-orang yang menangkap tujuan Allah di dalam kehidupannya nah, Kaferi berharap kita jadi anak muda Kristen yang menangkap dan menghidupi tujuan Allah dalam kehidupan kita temen-temen nah, bicara soal tujuan Allah itu paling tidak ada dua proses temen-temen yang pertama namanya finding katakan sama-sama finding finding ini apa sih? finding ini namanya menemukan gitu loh menemukan habis menemukan masuk ke hal yang kedua namanya fulfilling ini namanya meng-ge-na-pi nah prosesnya ini dulu nih pertama finding dulu nih menemukan Tuhan apa yang menjadi tujuanmu dalam hidupku Tuhan apa yang menjadi visi temen-temen jangan bingung ya ada kata ini mirip-mirip ya vision vision purpose purpose itu tujuan ya calling panggilan Tuhan dream gitu ya ini kalau dipakai dalam konteks ini ini kurang lebih sama lah gitu digunakan berganti-gantian intinya ada tujuan Allah ada visi Allah ada panggilan Allah ada mimpi-mimpinya Allah kita menemukan dulu nih apa ya Tuhan gimana cara aku menemukannya ya Tuhan begitu udah menemukan baru bisa menggenapi bisa fulfilling nah temen-temen tahun 2014 Kak Ferry diundang kotba di satu gereja di Jakarta 2014 itu waktu itu istri Kak Ferry namanya Kak Fania itu baru hamil jadi baru baru kita tuh sempat nunggu 4 tahun sampai hamil akhirnya lagi hamil diundang ke satu gereja besar gereja itu sekali kebaktian itu muat sekitar 2.500 orang temen-temen yang hadir itu tahun itu Kak Ferry pertama kali kotba di gereja sebesar itu di mall di atasnya mall itu gede banget bisa muat 2.500 sampai 3.000 orang nah datang ke situ terus karena ini pertama kali ini deg-degan kayak aduh gimana ya Tuhan ya aku jangan sampai nervous gitu ini panggung itu tingginya tuh segini kira-kira tingginya tuh segini gitu wah ada choir-nya ada pemain seksofonnya lampunya tuh wah ini tuh kayak orang mau konser temen-temen kayak K-pop gitu ya jadi di pinggir tuh deg-degan gitu kan tapi kan gak boleh nervous dong nanti kita gak diundang lagi nih gitu kan jadi kita harus confident gitu ya kalau jelek nih yang nonton lebih banyak gitu kalau sedikit kan yaudahlah gitu ini kalau gede segede gini waduh tamat deh gitu dan itu adalah gereja yang bener-bener terkenal banget salah satu gereja terbesar di Jakarta waktu itu dan akhirnya Kaferi cuma doa Tuhan aku gak mau nervous aku mau bener-bener memberi yang terbaik gitu ya jadi apa menyemangati diri sendiri gitu ya terus ada orang di sebelah Kaferi bilang gini Pak ini mikrofonnya nanti kalau dikasih kode saya undang hambanya untuk langsung Pak nyalain mic-nya pencet gitu ya terus sikat dia bilang gitu sikat-sikat aja emangnya toilet disikat gitu kita nih lagi jantungan nih di dekan nih gitu kan begitu dikasih kode kan saya undang hambanya wah saya langsung tegakkan kepala wajib ke depan wah walaupun tuh deg-deg-deg begitu sampai di depan wah saya pegang mic-nya saya berdiri di depan apa sih mimbarnya begitu ya saya berdiri di depan mimbar tuh pokoknya harus tegak lurus biar nanti shootnya mantap gitu ya kalau masuk youtube atau apa biar keren begitu terus saya nunggu lagunya biar abis dulu biar lagunya abis sambil sambil mikir gini Tuhan aku ntar doanya ngomongnya gimana ya ini mau doa aja doa temen-temen baik gak sih doa supaya berdoa gitu dia mikir ini doanya gimana ya biar mantap gitu biar keren gitu lagi mikir begitu dan Kaferi tuh merem gitu merem kan karena nervous doanya apa ini lagunya belum abis-abis lagi di ujungnya diputar tiga kali gitu kan ya abis begitu begitu mau ngomong mau doa ini aja nih kalimatnya nih tiba-tiba roh kudus ngomong di hati kamu buka mata dia mati ya ampun Tuhan ini baru mau mulai doa Tuhan lagi nervous disuruh buka mata nih tambah nervous gitu saya buka mata saya buka mata Tuhan cuma bilang kamu lihat sekeliling ruangan ini aku yaudah saya lihat saya lihat mata saya kemana-mana gitu ngelihat orang gitu ya tapi saya ke nervous Tuhan ini orang nanti saya lihat ini mau ngapain nanti orang malah bingung ini pendentunya ngapain sih gak doa-doa gitu ya saya lihat begitu saya lihat ada anak muda disitu ada opak-opak pake opak pake tongkat ada opak-opak pake kursi roda saya lihat gitu saya bilang Tuhan mau apa saya tuh suruh buka mata tuh ngapain tiba-tiba roh kudus ngomong begini kamu tau gak orang-orang ini nih umatku ini datang kesini harusnya gak cuma untuk duduk denger kotba doang harusnya gak cuma datang untuk kasih persembahan atau nyanyi buat aku saya mikir-mikir kan memang ke gereja buat itu ya buat nyembah Tuhan buat denger kotba kasih persembahan kan memang gitu ya Tuhan bilang gak cuma itu di dalam setiap orang di tempat ini itu sudah ada visi yang aku kasih sudah ada rencanaku sudah ada panggilan Tuhan panggilanku yang ada di dalam semua orang tuh disitu tuh terus Tuhan ngomong begini harus ada orang yang bantu mereka yang tolong orang-orang ini untuk bisa menemukan dan mengenapi semua rencanaku itu 2014 teman-teman Kaferi kaget banget itu menjadi sebuah titik balik yang penting dan hari itu gereja Kaferi itu kita udah mengembalakan lama tapi belum menuliskan statement visi gara-gara momen itu Kaferi pulang dan mulai menyusun sebuah kalimat gereja Kaferi namanya City Gate Indonesia kita kasih visi namanya begini tulisannya begini Fulfilling your God-given destiny wah keren kan Fulfilling your God-given destiny God-given destiny kan bicara soal destiny atau visi nah ini vision, purpose, destiny itu kan kata-katanya punya makna yang sama kurang lebih gitu jadi Kaferi ingin diseluruh gereja kita tuh visinya ini nih Fulfilling ini salah ya Fulfilling your God-given destiny nah kita bilang sama temen-temen di gereja kita anak-anak rohani para leaders temen-temen siapapun yang join di gereja kita siapapun yang berjemaat di gereja kita mau itu tua, muda mau dia direktur dia preman kita gak peduli kita mau tolong mereka supaya mereka bisa menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan di hidup mereka mereka harus jadi man and woman of vision dan Kaferi tau gereja ini bukan City Gate gereja ini adalah GBI Kristus pencipta tetapi boleh gak Kaferi share hal yang sama yang Tuhan taruh di hidup Kaferi adalah temen-temen Kaferi rindu untuk lihat anak-anak muda di tempat ini kalian bisa hidupin ini Fulfilling your God-given destiny supaya hidupmu gak cuman siklus doang gak cuman ya gitu-gitu doang lah enggak Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu Tuhan punya mimpi yang besar dalam kehidupanmu Tuhan punya rencana yang besar nah berikutnya Kaferi ajak kita untuk buka Alkitab juga dari Matius 13 temen-temen Matius 13 Matius 13 ayatnya yang ke ayatnya yang ke 37 sampai 38 Matius 13 ayat 37 sampai 38 boleh satu orang bantu bacakan ya ya silahkan luar biasa anak-anak disini ya ini pasti ntar enteng jodoh nih kamu hahaha just kidding ya lanjut 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 oke ini Kaferi singkat ya temen-temen ini sebetulnya adalah bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang lalang diantara gandum jadi kalau temen-temen ikutin dari perikop-perikop diatasnya Yesus bilang begini kan satu kali ada hal kerjaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih gandum di ladangnya jadi orang zaman dulu kan nanamnya gandum gitu ya itu bagian kebutuhan pokoknya nanam gandum di ladangnya malam-malamnya ada orang yang benci sama dia musuhnya datang di tempat ladang yang ditaburin sama gandum benih gandum ditabur benih lalang temen-temen ditabur benih lalang terus singkat cerita waktu mulai tumbuh orang-orangnya mulai bilang Tuhan ini kok kayaknya ada benih lalang diantara gandum gitu nah terus singkat cerita temen-temen yang namanya lalang sama gandum itu adalah dua tanaman yang mirip bentuknya gini kan panjang gitu terus gini ya iya gak sih? bener gak? nah mirip-mirip kalau misalnya gandum ininya kan ada bulir-bulirnya ya bulir-bulir gandum itu artinya kalau dia diambil diolah dia jadi roti begitu kalau lalang dia cuma ada bulu-bulu buat kiri-kiri kuping gitu loh gitu ya tapi kan mirip gitu jadi kalau sebelum ini mateng dia gak keliatan gak ketahuan kalau ini ada bulirnya jadi mirip makanya dibilang mau gak kita cabut aja lalangnya jangan gitu ya jangan nanti ini ikut kecabut juga karena juga biasanya akarnya si akarnya si lalang ini tuh suka membelit-belit akar-akar yang dibawahnya juga begitu jadi biarin keduanya tumbuh bersama biarkan keduanya tumbuh bersama itu kan kayak begini kita anak-anak Tuhan sama temen-temen kita yang gak kenal Tuhan itu kalau di luar di sekolah kan mirip gak sih kalian tuh hidup di kampus di sekolah gitu secara penampilan orang mungkin gak liat apakah anak-anak kristus penebus di DLC ini kalau lagi di sekolah lagi main basket di kantin ada lingkaran kuning kemarinnya gitu-gitu gak ada ya gak sih orang juga gak tau kamu orang Kristen atau gereja nya dimana mirip gitu kayak lalang dan teragandum tapi kan walaupun mirip nanti satu titik kan harus keliatan bedanya gitu kalau kamu tuh isinya ada isinya gitu yang orang lain yang gak kenal Tuhan ya dia cuman lalang kamu tuh gandum nah singkat cerita dikasih tau intinya jangan disabut nanti aja di akhir zaman lah dan sebagainya terus Yesus kasih arti artinya tadi di ayat yang dibaca tadi kan dibilang apa orang yang menabur benih yang baik ialah anak manusia siapa anak manusia itu siapa anak manusia Tuhan Yesus betul ya A nya urut besar M nya urut besar itu Tuhan Yesus penabur jadi Tuhan kita tuh Tuhan penabur makanya kita disuruh menabur tuh supaya kita seperti dia ya gak sih teman-teman kamu orang Kristen harus penabur kenapa karena Tuhan kita Tuhan yang menabur nah terus dibilang apa benih yang ladang ialah dunia nih kalau ini ibaratnya dunia nih nah ini tuh dibilang dianggap ladang sama Tuhan ladang gitu ladang terus dibilang apa ladang ialah dunia benih yang baik itu apa anak-anak kerajaan siapa anak-anak kerajaan kita amin aku juga setuju benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan benih yang jahat itu adalah anak-anak si jahat nah teman-teman ladang ini dunia dunia kita nih generasi kita ini ibarat ladang ladang gitu ya tempat benih itu ditabur jadi gini Kak Ferry percaya gak kebetulan kita lahir di generasi ini gak kebetulan kamu lahir di generasi ini kenapa kamu gak lahir di generasinya kayak Arok gitu misalnya generasi jaman Jepang menjajah kan kenapa kamu harus lahir di generasi digital yang begitu kamu sekarang SMP SMA udah ada Netflix coba kamu lahir di 20 tahun lalu gak ada Netflix gak ada smartphone belum ada 20 tahun lalu gitu kan kamu kenapa kamu lahir di era dimana ada Netflix ada YouTube ada game online ada WiFi karena 20 tahun lalu gak ada itu semua gitu kamu lahir di generasi ini tuh ditabur sama Tuhan Yesus ada di ladang ini tuh pasti punya maksud teman-teman makanya kamu gak boleh hidup cuma selesai siklus kamu punya rencana nah dibilang bahwa ladang ini adalah dunia dan kita tuh adalah benih yang baik benih bukan cuma benih yang baik ya benih gandum ya benuh gandum yang baik ini kita nih baik nah teman-teman jadi dari firman Tuhan yang kita baca disini kita tuh ibarat benih gandum terbaik teman-teman pernah lihat biji gak? kalau makan buah pernah lihat bijinya? pernah? gini sepanjang kamu hidup kamu makan buah makan jeruk makan semangka makan melon makan apukat pernah gak ngedenger ada orang memuji-muji biji jadi makan buah gitu terus dia keluarin bijinya gitu wow buah jeruknya bijinya lucu banget sih teksturnya seksi gitu pernah gak? makan apukat gitu dia gede segini bijinya wah bijinya kekarenan kokoh ada apa gitu? gak ada saya nih udah 40 tahun lebih hidup begitu kagak pernah denger orang memuji-muji biji yang dipuji apa? manisnya warnanya ih bagus banget sih merahnya gitu rasanya gedenya tapi gak ada yang muji biji teman-teman karena biji itu kayak memang memang sesuatu yang emang kecil sepele dianggap sepele nah teman-teman Alkitab bilang firman Tuhan bilang kamu adalah benih kamu adalah biji artinya begini kalau saat ini ada orang ngeremehin kamu mau itu keluargamu mau itu siapa gitu ah lu anak kecil belum bisa nyari duit lah bikin onar doang gini 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 yaudah terima aja jangan marah-marah gitu ya jangan tersinggung gak usah sakit hati karena kamu masih benih kamu tuh masih biji lah hidupnya gitu ya kamu masih benih artinya benih ini belum final ini bentuknya belum final gitu emang masih masih biji gitu tapi kamu harus bertumbuh amin teman-teman benih ini gak boleh jadi benih terus loh dia gak boleh jadi biji terus loh dia harus ditanam gitu ya jatuh ke tanah masuk ke sini supaya dia ngeluarin kekuatannya yang di dalam dia teman-teman misalnya di pohon gitu ya dia ngeluarin kekuatannya karena apa di dalam benih di dalam sebutir benih itu ada potensi teman-teman jadi bicara benih bicara potensi catat baik-baik ya bicara benih bicara biji itu bicara potensi apa sih potensi itu kak Ferry kasih ilustrasi nih potensi itu begini sesuatu yang besar itu di 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 apa ya di di kompres gitu ya kalau bahasanya komputer di di kompres masuk ke satu yang kecil satu USB teman-teman itu bisa menyimpan buku satu perpustakaan loh kalau bentuknya e-book bener gak? satu USB doang nih yang sekian gak tau sekarang USB itu berapa giga sih paling gede itu bisa satu perpustakaan loh kalau itu e-book yang sekian kilobyte atau sekian megabyte gitu misalnya satu megabyte itu satu satu doang tempat kecil namanya USB itu bisa nyimpan itu nah biji benih ini nih potensi potensi yang besar di dalamnya kasih ya kak Ferry kasih contoh katakan di tangan kak Ferry ada satu biji apel satu satu benih apel ya satu doang nih bijinya ditanem nih ditanem ya ditanem masuk ya terus dia satu biji ini kalau tumbuh menghasilkan satu pohon apel bener gak teman-teman satu pohon apel nah dari satu biji doang nih satu biji doang awalnya katakan di satu pohon apel ini katakan ada dua puluh buah apel contoh ya misalnya dua puluh ya satu dua tiga gitu ya ini ada dua puluh lah kira-kira dua puluh apel satu apelnya itu satu apelnya tuh katakan misalnya ya ada lima biji bijinya ada lima gitu berarti total biji di pohonnya ada berapa seratus seratus bener ya seratus biji apel ya kalau seratus biji ini ditanem ke tanah cemplungin sini semua dan semuanya tumbuh tau lah teman-teman itu menjadi apa hutan apel betul ya semua start dari mana start dari satu biji apel satu biji apel kalau ditanem dia bertumbuh keluarin buah buahnya ada bijinya lagi ditanem lagi dari satu bisa menghasilkan seratus pohon apel jadi dari satu biji doang bisa menghasilkan hutan apel itu namanya potensi nah yang Kak Ferry ingin bilang ketika Tuhan bilang kamu tuh benih terbaik kamu benih gandum terbaik benih itu adalah anak-anak kerajaan teman-teman berarti waktu hari ini Kak Ferry lihat kalian Kak Ferry lihat potensi Kak Ferry lihat hutan apel di sini Kak Ferry lihat potensi yang besar yang dikompres masuk ke dalam diri kalian yang mungkin orang bilang ya pasti SMP ya pasti SMA tapi Kak Ferry percaya kalianlah para pemimpin yang bisa mengubah bangsa ini di dalam hidup kalian di dalam hati kalian nih kalau kamu bilang tapi Kak orangtuaku bercerai tapi Kak aku tuh orangtuaku miskin tapi Kak aku anak daerah gak peduli selama kamu benih kamu bisa tumbuh teman-teman kamu bisa tumbuh bisa ngeluarin selama dia benih tapi kan bijinya jelek Kak tapi dia biji ya biji dia bijinya semangka Kak bijinya kecil begitu gak kayak gak kayak alpukat gak peduli ukurannya gak peduli warnanya tapi dia warnanya coklat banget yang ini lebih terang gak peduli warnanya gak peduli bentuknya kalau dia biji dia benih di dalamnya ada potensi teman-teman kalau kamu benih anak-anak muda tempat ini kalau kamu benih kamu benih jangan hidup selamanya jadi benih teman-teman amin artinya satu kali kamu harus jadi benih yang mati di dalam tanah ini sampai keluar semua potensimu makanya kamu harus sekolah hari ini di sekolahmu kamu diajar untuk ngeluarin potensimu kamu harus komsel hari-hari ini kamu harus ibadah hari-hari ini kamu harus disiplin hari ini untuk apa? untuk ngeluarin supaya semua yang Tuhan taruh di dalam kamu itu dikeluarin gitu supaya kamu bisa mengenapi visi, purpose, calling, dream, and destiny nya Tuhan dalam hidupmu kalau kamu gak ngeluarin itu semua kamu hidup jadi biji kamu tau gak itu apa? hidup jadi biji selamanya biji itu apa? kuaci teman-teman pernah makan kuaci gak? itu benih gagal selama hidupnya jadi biji bilang sama temenya kiri kanan jangan hidup kayak kuaci dan gitu mulai sekarang ingat ya kalau makan kuaci gue gak mau hidup kayak lu gak mau hidup kayak lu karena ini biji benih gagal benih gagal tapi Kak Ferry percaya di dalam hidup kalian itu ada potensi yang besar dan yang tersimpan di dalam hidupmu itu ada ini teman-teman ada visi ada rencana Tuhan ada panggilan Tuhan yang harus dikeluarin teman-teman gak peduli kamu tuh seperti apa masa lalunya gak peduli kamu tuh mungkin ngerasa gak pinter tapi Kak Ferry percaya kamu ada untuk menemukan dan mengenapi apa yang jadi visi Tuhan dalam kehidupanmu yang namanya sia-sia adalah ketika orang gak ngeluarin apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya ada sebuah cerita menarik Kak Ferry pernah baca cerita ini ada satu penjual balon dia balon itu tuh balon helium itu loh balon yang bisa terbang gitu kan dikasih tali dia jual balon di sebuah taman terus dia nungguin anak-anak sekolah gitu ya anak sekolah belum selesai pagi-pagi tapi dia tau nih pagi-pagi biasanya ada anak yang gak sekolah belum sekolah gitu ya siapa tau mau beli balon jadi teknik marketingnya dia teknik jualannya dia dia lepasin balon warna merah jadi ya dia terbangin satu buat marketing kenapa? biar orang tuh lihat gitu dari rumah anak kecil lagi main orang tuanya lagi main mungkin di teras loh ada balon terbang berarti ada tukang balon di lapangan oh dateng ke lapangan pagi-pagi pada anak-anak beli balon udah bubar tukang balonnya mikir lagi siang-siang nih biasanya nih kalau orang pulang sekolah anak pulang sekolah biasanya rame saya akan lepasin balon lagi siapa tau ada yang mau beli dia lepasin balon warna kuning anak pulang sekolah ada balon ada tukang balon mari kita jajan balon jadi dia akhirnya lari ke lapangan dia beli balon teknik marketing berhasil terus udah menyelang sore tukang balonnya lagi dia mau terbangin balon lagi kenapa? siapa tau tadi ada yang gak sempet beli balon langsung pulang habis tidur siang bangun sore sore nah minta balon gitu kan dia terbangin balon warna hijau terbang dan anak-anak ada yang lihat dan datang berkerumun beli balon gitu ya jadi pagi laku siang laku sore laku ada anak kecil yang rumahnya dekat taman ternyata memperhatikan tukang balon itu ngejual apa ngeleparin apa ngelepasin balon gitu anak masih kecil anak itu memberikan diri datang ke abangnya terus tanya gini bang pak tadi saya lihat bapak lepasin balon warna merah pagi-pagi kan terus balonnya terbang tadi siang bapak lepasin balon warna kuning terus balonnya terbang tadi barusan sore sore nih bapak lepasin balon warna hijau dan balonnya terbang saya punya pertanyaan masih kecil anaknya belum sekolah kali gitu ya nanya apa deh saya mau tanya gini pak kalau yang dilepas balon warna hitam terbang juga gak? balon abangnya geli ketawa aduh tapi gak apa-apa anak kecil kan maklum nah dia bilang Dek tadi saya lepasin balon warna merah warna kuning warna hijau terbang kalau saya lepasin balon warna hitam terbang atau enggak? jawabannya terbang terbang terus abangnya bilang gini karena yang bikin terbang itu bukan warnanya bukan juga bentuknya tetapi apa yang ada di dalamnya dia bilang gitu temen-temen Alkitab bilang kamu bisa jadi kepala bukan ekor kamu harusnya naik dan tidak turun yang bikin kamu terbang itu bukan warna kulitmu bukan model rambutmu bukan model hidungmu model jidatmu bukan tapi apa yang Tuhan taruh di dalam kamu nih ini yang bikin kamu bisa terbang naik jadi berkat buat generasi ini temen-temen amin amin coba kita buka berikutnya kejadian 12 temen-temen kejadian 12 kejadian 12 ayat 1 sampai 3 kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga temen-temen kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga ada yang bisa bantu bacakan? oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih amin 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 teman-teman coba kita lihat ayat ini yuk kita bedah ayat ini baik-baik pertama alkitab bilang berfirmanlah Tuhan kepada Abram Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Teman-teman, yang namanya visinya Tuhan itu dimulai dari berfirmanlah Tuhan kepada kita. Jadi yang namanya visi itu selalu merupakan inisiatifnya Tuhan. Catat ya teman-teman ya, visi itu adalah inisiatifnya Tuhan. Inisiatif. Inisiatif Tuhan, visi itu inisiatifnya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Itu artinya apa? Tuhan itu punya inisiatif, Tuhan itu punya kerinduan supaya kamu ngerti dan menangkap visinya Tuhan. Dan yang namanya visi Tuhan itu harus dimulai dengan kita belajar mendengar suara Tuhan atau menangkap pesan Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Teman-teman, Kak Ferry yakin banget bahwa semua anak muda Kristen bisa dengar suara Tuhan harusnya. Kayaknya wajahnya ada yang gak yakin nih. Oke, nanti kita balik ke ayat yang tadi ya. Coba kita buka dulu Yohana 10 ayat yang keempat. Yohana 10 ayat yang keempat. Coba kita lihat. Nanti kita balik lagi ke kejadian 12 ya teman-teman ya. Kita lihat dulu Yohana 10 ayat yang keempat. Nah ini ada ayatnya di depan teman-teman. Silahkan ada yang mau bantu bacakan. Yang perempuan mungkin? Ini cowok-cowok hari ini aktif banget ya. Waduh. Yang perempuan boleh? Kali ini suara dari wanita nih diva-diva kita. Ada? Ya, oke luar biasa. Nah, dan domba-domba itu mengikuti dia, mengikuti sang gembala. Kenapa? Karena mereka mengenal suaranya. Jadi, ternyata domba itu punya potensi. Yaitu domba itu bisa dengar suara gembalanya. Jadi, kalau kita dibilang sebagai domba-dobanya Tuhan, teman-teman di dalam dirimu tuh ada kemampuan untuk mendengar suara Tuhan sebetulnya. Cuma kita gak pernah latih. Kita gak pernah aktifkan. Terus kita mulai mikirnya, ah enggak lah. Paling pendeta-pendeta aja bisa dengar suara Tuhan. Aku siapa sih? Teman-teman, kalau kamu yakin waktu kamu percaya Yesus ada roh kudus di hatimu, roh kudus tuh bisa nuntun kamu. Dia bisa berbicara. Nah, makanya begini. Anak-anak muda, kalau kita mau belajar dengar suara Tuhan, biasakan untuk membaca firman Tuhan. Baca Alkitabmu. Baca yang banyak. Kaveri suka ajarkan teman-teman di manapun, yuk baca jangan cuma satu ayat doang, terus kerasa udah cukup gitu ya. Baca. Satu, dua pasal, tiga pasal, empat pasal tuh masukin ke pikiran dan hatimu. Kenapa? Karena nanti kalau roh kudus ngomong di hidupmu, dia akan trigger firman yang udah kamu masukin ke dalam nih. Udah kamu renungin, udah kamu baca masukin. Dan nanti dia trigger dari dalam sehingga firman tuh muncul di kamu. Dan kamu bisa dengar suaranya. Nah, kadang-kadang kita mau dengar suara Tuhan, tapi gak pernah ada yang dimasukin. Hati kosong, pikiran kosong. Nah, karena itu yuk belajar untuk dengar suara Tuhan. Isi penuh hatimu sama firman. Isi penuh pikiranmu sama firman. Luangkan waktu untuk berdoa lebih lama lagi. Dan belajar untuk berdiam diri. Kalau doa tuh jangan nyerocos terus, teman-teman. Tuhan, terima kasih buat berkat. Ada waktunya, Tuhan aku mau berdiam diri. Please berbicara lah. Aku mau mendengarkan. Makanya teman-teman, Kak Ferry menyarankan, kalau berdoa sama Tuhan saat teduh atau bangun hubungan dengan Tuhan, itu cari waktu terbaikmu. Jangan udah menjelang tidur jam setengah dua pagi, kamu doa, udah keliengan, kamu tutup. Aku berdiam diri Tuhan. Ya udah pasti lenyap-lenyap begini kan gitu. Kamu baru habis mandi sore, sebelum makan malam misalnya, atau habis makan malam, ambil waktu sebentar. Tuhan aku mau berdiam diri, aku mau mendengar suaramu. Nanti bisa lanjut lagi. Malam aku nanti doa lagi, cuman aku mau ambil waktu untuk dengar suara Tuhan. Ada Alkitab di depanmu, kamu berdiam diri, izinin Tuhan bicara. Jangan udah mau tidur, Tuhan aku mau berbicara. Itu udah ngantuk lah. Kapan kamu mau dengar, kamu tutup patah aja, udah langsung molos begitu pikirannya. Kasih waktu yang terbaik untuk dengar suara Tuhan. Berdiam diri. Alkitab pernah bilang begini kan, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kalau gak salah bilang begini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa katanya. Kuasai diri, jadilah tenang, supaya bisa berdoa. Kita suka gak bisa nguasain diri, dan gak bisa tenang. Akhirnya gak bisa berdoa. Kenapa? Suka gak tenang sama apa? Sama gadget. Ini gadget tuh kalau gak dilihat, kenapa sih emangnya? Kita lagi bawa, aku mau berdiam diri Tuhan. Ting, ting. Nih, intip gini, kepo banget. Biarin aja, matiin aja tuh HP. Kayaknya kita kalau HP mati tuh kayak udah kiamat begitu, biasa aja. Kita kan kayak gak mau ketinggalan, apa dikit ada update dikit. Apaan tuh? Udah gak usah kepo gitu. Makanya kuasai diri, jadilah tenang, supaya bisa berdoa. Udah, ambil waktu berdiam diri, tenangkan diri, setel lagu di Youtube yang syahdu-syahdu kamu berdiam diri, tanya, Tuhan, please speak to me, ngomong sama aku. Teman-teman, kalau kita gak punya hubungan sama Tuhan, kita perlu punya, ini penuh nih, ini ya, papan tulisnya. Kita perlu membangun yang namanya love relationship with God. Relationship with God. Jadi yang kita perlu bangun bukan cuma relationship teman-teman, tapi love relationship, hubungan kasih. Love relationship itu membuat kamu tuh enjoy. Kalau pacaran aja orang berduaan gak mau pulang, kalau kita nyembah sama Tuhan, intim sama Tuhan tuh harus love relationship, bukan cuma relationship. Makanya bisa menikmati. Satu kali ada teman saya datang ke rumah. Dia tahu, kalau saya tuh ngajarnya seputar ini nih, ngomongin fulfilling your God given destiny. Teman SMP datang ke rumah, dia bilang ini, bro, tolong bantu gue. Karena gue tuh kepengen ngerti panggilan Tuhan di hidup gue. Gue pengen tahu visi Tuhan dalam hidup gue. Tolong, please bantu gue. Gue pengen ketemu lu, pengen ngobrol. Datang ke rumah. Terus saya tanya sama dia, oke, saya mau bantu kamu. Saya tanya dulu ya, selama ini kehidupan doamu gimana? Saya tanya gitu, kehidupan doamu, saat teduhmu, hubungan sama Tuhan, itu gimana? Terus dia senyum-senyum. Waduh, udah ya dua tahun terakhir ya gak pernah doa, bro. Gak pernah baca Alkitab, gak punya doa. Saya bilang gini, lu pulang dulu. Lu bangun hubungan dulu sama Tuhan sebulan ini lah. Habis itu gak ngomong lagi. Karena apa teman-teman? Untuk ngerti ini, gak mungkin tanpa ini. Karena yang namanya visi tujuan panggilan ini nanti Tuhan yang nyatain di hidupmu. Tuhan yang ngomong, Tuhan yang taruh di hatimu. Tugas Kaveri cuma ngebantu. Lalu lu dapetin apa? Yuk ngobrol, kita ngobrol, kita bantu arahkan. Kalau hubungan pribadi sama Tuhan aja gak punya, gimana mau ngarahinnya? Ini basicnya banget. Makanya Abraham tadi start dari apa? Berfilmah Tuhan kepada Abraham. Start dari inisiatifnya Tuhan. Harus kamu denger apa yang Tuhan mau sampaikan. Setelah itu, kita ngobrol. Nah teman-teman, jadi begini kesimpulannya. Kamu gak akan bisa menemukan visi dan panggilan Tuhan kalau bangun hubungan sama Tuhan aja kamu gak mau. Startnya harus dari sini. Kenapa? Karena ini teman-teman. Visi, purpose, calling, dream, destiny, ini semua itu di reveal. Tahu gak reveal itu apa sih? Diwahyukan. Disingkapkan. Di reveal itu kayak orang sulap teman-teman. Misalnya Kaveri tutupin kain ini ya. mic-nya ya. Di dalam kain ada gak mic-nya? Udah ada. Udah ada. Begitu di gini. Nah, itu namanya reveal. Di revelasi. Diwahyukan. Disingkapkan. Visinya Tuhan itu sudah ada buat kamu. Kamu namanya siapa? Yang. Timothy. Tuhan itu sudah punya visi buat Timothy. Tapi saya gak tau Kak. Belum ada berarti. Ya kamu belum tau. Tapi Tuhan udah punya visi buat Timothy. Tinggal apa? Tinggal disingkapin aja. Tinggal dibukain aja. Tinggal nah gitu. Makanya teman-teman yang namanya visi itu itu diwahyukan sama Tuhan. Bukan di kalang sendiri. Aku mau apa ya? Visi ku mau. Enggak. Visi itu diwahyukan sama Tuhan. Tuhan yang nyingkapin. Makanya kalau gak ada love relationship gak bisa dapetin visinya Tuhan. Kita akan kejebak di nomor 2 ini. Punya tujuan sendiri. Terus kita aku-akuni visinya Tuhan. Enggak. Visi dari Tuhan itu akan muncul di hatimu. Tuhan taruh mau melalui hamba Tuhan nubuatan suara Tuhan pribadi ayat yang lompat atau apapun. Dan kalau itu visinya Tuhan. Kamu tenggelemin gimana pun juga. Dia akan muncul terus. Dia akan bergema terus. Dia akan gaung terus. Itu visi dari Tuhan. Itu diwahyukan. Di reveal. Disingkapkan buat kamu. Makanya kamu gak ngarang-ngarang sendiri. Makanya doa sama Tuhan. Minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan aku minta visi. Tuhan aku minta singkapkan apa yang jadi panggilanmu. Dan kalau Tuhan mulai ngomong teman-teman dia mulai kasih firman dia mulai kasih mimpi dia mulai berbicara di hidupmu. Itu bentuknya masih benih. Visi itu datang dalam bentuk benih. Benih. Benih visi. Dia taruh di hatimu. Kamu kalau dikasih visi sama Tuhan kamu gak bakal ngerti semua. Nanti aku bakal begini-begini kak. Kamu kenal enggak? Kayak Abraham tadi tuh. Berfirmanan Tuhan pada Abraham dia bilang apa? Pergilah dari negerimu dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Pergilah itu artinya Abraham diminta untuk meninggalkan zona nyamannya. Comfort zone-nya. Zona nyamannya. Dia tuh nyaman. Ada sanak saudaranya, ada rumah bapanya, ada negerinya. Keluarlah. Pergilah dari situ. Dari zona nyaman ke zona iman, teman-teman. Kan sih udah habis gitu. Bapaknya ini dari zona nyaman ke nyaman. ke zona iman. Kenapa perlu iman? Karena begini, yang namanya visi Tuhan, panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupmu pasti selalu lebih besar dari kamu. Kamu namanya siapa? Joshua. Joshua nih kalau dapet visi Tuhan nih, dapetnya mungkin masih benih. Masih benih gitu. Tetapi visi itu kalau nanti tumbuh, itu lebih besar dari semua dari dirinya Joshua. Visi itu lebih besar daripada sama ketika Tuhan bilang sama Musa kan. Musa, let my people go. Ngomong ke Firaun. Aku siapa? Dia orang yang pernah bunuh orang. Dia orang yang gagap. Tapi visinya Tuhan tuh lebih besar daripada dirinya Musa. Itu sebabnya perlu iman, teman-teman. Kita perlu iman. Kalau kita gak punya iman dari firman Tuhan dan muiman, kita gak bisa mengenapi visinya Tuhan. Tapi lihat, Musa yang gagap, Musa yang mantan pembunuh dipakai Tuhan untuk membebaskan bahasa Israel. Visi Tuhan tuh selalu besar daripada kita. Dan dibilang apa? Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah. Keluar dari zona nyamanmu. Teman-teman, orang-orang yang dapetin visi Tuhan, yang mau hidupi visi Tuhan, harus mau keluar dari zona nyaman. Kalau kamu sungguh-sungguh sama visi Tuhan ya, temenmu lagi asik main game lu setiap hari. Kamu enggak. Kamu kerja keras. Kamu belajar sungguh-sungguh. Bukannya gak boleh main game, kamu kecilin porsi main game-nya. Kenapa? Karena kamu mau nyiapin diri buat visinya Tuhan yang besar. Nggak bisa mau nyiapin visi Tuhan. Karena aku seluruh. Nggak bisa. Kamu harus persiapan, temen-temen. Aduh, Kak Ferry tuh punya banyak yang mau dibagiin sampai bingung nih. Nanti, dalam hidupmu akan ada yang namanya momentum. 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 Momentum itu apa ya? Sebuah kejadian yang penting. Yang kalau kamu manfaatin, momentum itu bisa jadi turning point. Titik balik. Titik balik dalam hidupmu. Ini sama kayak Daud ketemu Goliath, temen-temen. Itu momentum tuh. Daud disuruh sama orang tuanya nganterin makanan buat kakak-kakaknya. Datang nih. Terus dia lihat, Goliath maki-maki. Terus dia bilang, siapa nih orang? Kok berani maki-maki? Barisan daripada Allah yang hidup. Momentum tuh. Sampai dia mulai nanya-nanya-nanya. Dibawa ke Saul kan. Ngobrol sama Saul. Kamu gak bisa ngelawan dia. Dari kecil dia udah jadi prajurit. Loh kamu? Siapa masih muda? Muda aku. Bisa. Karena aku, Tuhan menyertai aku ngelawan beruang dan singa dan sebagainya. Yaudah. Hadapi. Begitu Daud turun ke medan tempur dan aku lihat. Itu momentum temen-temen. Itu momentum. Dan kita harus bisa jadi orang yang catch the moment. Menangkap momentum itu. Nah momentum itu begitu ditangkap sama Daud. Ending ceritanya apa? Titik balik hidupnya Daud. Ya kan? Daud mulai dikenal sebagai orang yang hebat. Kebuka jalan sampai dia jadi raja. Itu momentum. Momentum ini ada rumusannya temen-temen. Supaya temen-temen satu kali kita gak tau nih kapan momentum ya. Tiba-tiba dapet proyek apa. Kamu jadi terus ngubah hidupmu. Kamu jadi bisnismen besar. Kamu jadi artis terkenal. Itu kan ada momentumnya. Temen-temen pernah nonton Indonesian Idol gak sih? Yang audisi itu. Yang nyanyi, nyanyi, nyanyi. Kita belum tau tuh. Menangnya siapa ya? Satu kali kita menemukan ternyata juaranya adalah ini. Siapa sih? Idol terakhir siapa sih? Saya gak ngikutin. Si Anggi Marito itu umur berapa? Apa? Itu yang juara bukan? Saya gak ngikutin juga. Poin ini gitu kan. Pas udah lewat tuh kayak dia menang nih. Dari sekian banyak juaranya ini nih gitu kan. Mau itu X Factor, mau itu Indonesian Idol, American Idol gitu ya. Karena itu adalah orang-orang yang ketemu sama momentumnya tuh. Begitu ketemu momentum, jadi titik balik. Tadinya dia cuma pengamen. Tadinya dia cuma ini doang. Sekarang menjadi diva, menjadi artis, menjadi punya album lah. Leodra ya gitu ya temen-temen ya. Tau gak ya? Saya ingatnya itu lah. Leodra dan sebagainya. Kenapa momentum? Ini ada rumusannya temen-temen. Tau gak rumusannya apa momentum ini? Rumusannya adalah ini dia temen-temen. Preparation plus opportunity. Apa itu preparation? Apa? Persiapan. Apa itu opportunity? Kesempatan. Jadi, kalau kita ingin menangkap momentumnya Tuhan, Tuhan kirim momentum terus kamu tangkap itu dan itu jadi titik balik dalam hidupmu mengenapi visinya Tuhan, itu perlu namanya preparation plus opportunity. Temen-temen begini, opportunity itu tugasnya Tuhan. Itu bagiannya Tuhan yang tinggirim kesempatan buat kamu. Preparation ini bagiannya kamu. Makanya kenapa anak muda Kristen banyak yang gak mencapai visi Tuhan? Karena gak mau persiapan. Kak Ferry dapet satu pengertian itu ketika satu kali lagi berenang di pantai. Berenang di pantai. lihat orang surfing temen-temen. Tau kan surfing main selancar begitu ya surfing. Itu tuh itu pelajaran penting tentang momentum tuh. Jadi, orang tuh kalau surfing itu nunggu momentum. Nunggu ombak terbesar, tergede. Untuk apa? Untuk dia catch the moment dia tunggangin di atasnya. Nah, ada sebuah buku cerita begini. Ada satu anak muda badannya ceking, urus, begitu. Dia ngeliat orang surfing tuh kayak kayaknya asik ya. bukan cuman asik. Kayaknya gampang deh. Tinggal bawa papan terus nyemplung nanti ikutin aja ombaknya terus berdiri di atas ombak. Kok dia diselancar? Dia mikirnya begitu. Dia kurus, gak pernah olahraga bawa papan. Wah, dia lompat ke jalan dulu kan berenang dulu ke tengah terus ada ombak. Wah, dia mau itu. Ternyata dia ke gulung ombak temen-temen. Kok gulung ombak ke bentuk papan kepalanya karena karang gitu. Jadi, begitu keluar dari pantai begitu, beset sini, benjut sini, luka-luka gitu. Badanya kurus gitu ya. Sampai dia bilang, ternyata susah juga ya. Kenapa? Opportunity-nya ada gak? Ada. Ombak gedenya ada. Dia gak punya preparation, gak punya persiapan. Akhirnya dia belajar. Dia bayar coach, bayar pelatih untuk ngajarin dia. Dia lari, dia push up, dia sit up, dia pokoknya olahraga sampai badanya yang kurus tadi berotot. Wah, six pack gitu ya. Udah kotak-kotak-kotak semua. Pegang selancar, dia surfing lagi. Kali ini dia menyemplung ke dalam. Laut, pantai itu dengan persiapan yang matang. Apa yang terjadi? Ombaknya datang yang paling gede. Opportunity-nya lewat. Dia tangkap itu semua dengan preparation yang baik. Sisanya adalah momentum, teman-teman. Dia catch the moment, dia gak kagulung ombak, dia bisa naikin ombak, seluncur ombak. Di dalam pelajaran soal berselancar, ingat baik-baik, tidak ada kursus membuat ombak, teman-teman. Jadi kok kita mau les gitu ya, les berselancar. Saya pengen les bagaimana membuat ombak, Pak? Gak ada. Itu bagainya Tuhan yang kirim ombak, teman-teman. Tapi ada kursus untuk berselancarnya. Kamu harus persiapan. Makanya kalau kamu percaya visi Tuhan itu besar dalam hidupmu, mulai sekarang doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan kosong doa, ada males, ada ini, ibadah ini. Kalau aku banyakkan alasan, gak heran, kamu ketinggalan. Hidup cuma siklus doang. 10 tahun dari ini, 20 tahun dari ini, kamu bakal nyesel hidupnya begini doang. Tapi kalau ada anak muda yang bilang, Tuhan aku mau. Aku mau. Aku mau dipakai Tuhan. Bisa kok, teman-teman. Saya bukan anak orang kaya loh. Saya lahir di kampung Betawi, teman-teman. Di Jakarta. Orang tua saya juga pas-pasan. Saya hidup penuh dengan kepahitan dan sebagainya-sebagainya. Orang tua kita, itu orang tua saya itu kalau kita mau liburan hanya gak bisa, gak punya uang. Jadi kita cuma tinggal di situ-situ aja gitu. Pas-pasan. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya ngerasa ada yang salah dengan ini semua. Dengan segala, saya sama orang tua saya, saya mengasihi mereka. Tapi saya gak pengen hidup kayak gini doang Tuhan. Aku tahu kau punya rencana dalam hidupku. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya minta ke bangsa-bangsa. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya mau dipakai Tuhan sampai kota-kota yang jauh Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Dari saya muda. Terus, jangankan keluar negeri teman-teman. Keluar kota aja jarang. Keluar pulau yang namanya Jawa aja berobro jarang. Tapi saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya percaya kok itu itu part dari visimu. Saya berdoa, saya minta teman-teman. Waktu saya tahun-tahun 2004. 2000 sampai 2004. Saya itu melayani di JPCC. Kalau teman-teman pertahu gereja itu di Jakarta. Jakarta Praise Community Church. Itu one of the biggest church in Indonesia atau di Jakarta bahkan ya. Saya pelayanan di situ dari jemaatnya masih 100. Tahun 2000 sampai 2004. Saya pelayanan di situ. Tahun 2004, mentor, mentor saya di sekolah minggu. Saya guru sekolah mingguan dulu kan. Itu istrinya Pastor Jose Karol. Senior Associate Pastor di situ namanya Cihana. Dia bilang gini sama saya. Ferry kamu siap-siap ya. Tahun depan 2005 kita ada kirim orang ke Hillsong. Jaman itu Hillsong di Australia itu lagi hits banget conference-nya. Dan perwakilan sekolah minggu. Saya akan kirim kamu. Wah. Ini anak susah nih hidupnya nih. Tahu-tahu dibayarin gereja ke luar negeri. Saya bilang saya mau. Saya mau Ci. Siap. Wah kita belajar dulu bahasa Inggris. Siap-siap. Sudah bilang sama teman-teman. Wah tahun depan mau dikirim ke Hillsong bulan Juli gitu ya. Gak pernah gitu ya. ke luar negeri. Gak pernah. Luar kota aja udah hampir gak pernah. Apalagi luar negeri. Saya doa sama Tuhan. Tuhan. Saya emang kepengen banget tuh ke Sydney, Australia. Itu adalah tempat pertama. Saya ingin jadi negara pertama. Kota pertama gitu ya. Eh 2005 teman-teman. 2005 awal. Rokodus tuntun saya untuk pamit dari gereja itu. Untuk ngerintis gereja sendiri. Di awal Januari. Perginya harusnya Juli. Jadi kan pupus dong. Saya gak jadi pergi. Dibayarin gereja. Karena saya akhirnya pamit. Saya udah doa sama Tuhan. Tuhan boleh gak ke Hillsong dulu Tuhan. Ke Australia dulu boleh gak? Juli nanti Agustus baru keluar. Tuhan bilang enggak. Yaudah saya ikutin apa yang Tuhan mau. Saya pamit baik-baik. Saya bilang ci saya minta maaf. Saya ngerasa dorongan dari padahal kudus saya untuk pamit dan merintis sebuah gereja komunitas anak-anak muda. jadi 2005 saya kehilangan kesempatan untuk pergi ke Hillsong. Karena saya memilih untuk pamit dan saya ngerintis gereja anak muda waktu itu teman-teman. Waduh pengen. Saya sering ngomong sama teman-teman. Gue masih kepengen loh ke Australia. Sydney, Australia. Tapi udah pupus nih. Kalau anak orang kaya lain cerita nih. Tinggal ngomong sama dad, dad, daddy gitu kan. Ini anak orang susah jadinya. Percuma begitu. Aduh. Saya doa sama Tuhan. Yaudah saya mulai ngerintis pelayanan teman-teman. 2005, 2006. Saya ngerintis gereja komunitas. Itu enggak boro-boro. Enggak ada duitnya. Enggak ada duitnya. Saya bahkan masih terima uang jajan dari orang tua saya dua setengah tahun pertama. Saya jadi gembala gitu. Ditahbiskan jadi pendeta umur 23 tahun. Itu tanpa punya gaji gitu. Masih minta orang-orang isinya anak muda. Kecil-kecil semua. Gedeja kemurus. Enggak ada duitnya. Aduh berat gitu ya. Sampai tahun 2008. 2008. Tiba-tiba saya punya sahabat. Waktu kuliah. Sahabat saya pergi ke Australia. Teman-teman. Kuliah lagi ambil S2. Terus ngembalain di Australia. Teman baik banget. Dia kontak saya. Dia ngobrol-ngobrol. Tiap bulan kita suka ngobrol gitu ya. Terus dia bilang gini. Bro. Kita di Australia. Di gereja di Australia. Tiap Easter. Tiap Pascah. Kita tuh suka ada retret. Karena tuh liburnya paling panjang. Empat harian gitu. Dan kita suka ngundang pembicara di Indonesia. Tahun ini. Kita pengen ngundang kamu. Untuk jadi pembicara retret. Di gereja kita. Itu tahun 2008 teman-teman. Saya tuh kaget shock. Serius. Saya. Lu gak rugi. Karena orang kan ngundangnya yang terkenal-terkenal. Hari itu jauh banget dari hari ini teman-teman. Belum seterkenal hari ini. Seterkenal ya. Ya biasanya belum punya kemampuan seperti sekarang juga. Jadi saya. Lu yakin gak? Ayo oke. Karena tiketnya kan pasti gak murah. Tiket pulang pergi. Terus belum tinggal disana. Makan disana. Are you sure? Yes. Dia bilang gitu. Kita udah doakan. Kita udah diskusi. Dan kita sepakat undang lu datang kesini. Siapin ya. Visanya. Saya apply visa teman-teman. Akhirnya visanya tembus. Saya berangkat ke Australia tahun 2008. Dan Tuhan tepati. Tuhan jawab doa saya. Saya doa bertahun-tahun dari tahun 2004. Tuhan. Saya ingin kalau saya punya pasport nih. Negara pertama. Kota pertama adalah Sydney, Australia. 2008. Itu happen ya teman-teman. Setelah saya ngelepas momen 2005 itu. Saya mendarat di Sydney, Australia gitu ya. Saya hampir cium tanah di airport tuh. Noraknya gitu ya. Orang kampung kayak waduh kayak waduh gitu. Bener-bener gak nyangka. Gak pernah ke Singapura, Malaysia. Tau-tau langsung ke Sydney, Australia kan. Wih. Begitu masuk imigrasi. Keluar imigrasi. Lihat herder-herder. Wah takut gitu ya. Udah gitu keluar udarnya dingin. Norak gitu. Wuh buset ada kayak puncak disini. Waduh pokoknya norak deh. Makanan apa segalanya. Waduh ada subway. Zaman dulu subway belum ada disini. Waduh subway loh. Ada apa loh. Ada apa. Ada noraknya luar biasa. Dan Tuhan bawa saya 3 minggu 4 hari. 2008 saya masih single waktu itu. Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang Tuhan thank you ya Tuhan. Ini anak-anak kampung. Anak orang susah. Tapi menolak untuk menyerah. Hanya karena percaya Tuhan bisa pakai saya sampai ke bangsa-bangsa. Hari ini saya sudah 4 kali ke Australia teman-teman. Baru pulang kemarin bulan April lalu. Saya 3 minggu ada di Australia. Bukan pertama kali. Saya udah khotbah di Korea. Sudah khotbah di Taiwan. Tuhan buka jalan dengan waduh jalan. Namanya kota-kota udah. Puji Tuhan. Tuhan buka jalan sebulan bisa ada 2-3 kali ke luar kota dan sebagainya. Bermula dari mana? Dari benih ini loh. Benih biji ini. Ya Kak Ferry gak bilang semua orang harus kayak Kak Ferry ya hidupnya ya. Tapi begini. Jangan batasi Tuhan dengan kekurangan dan semua kelemahanmu teman-teman. Tuhan punya rencana yang besar buat kamu. Amin. Hari ini kamu benih. Sama kayak Kak Ferry 2005-2008 tuh. Masih biji, masih benih. Tapi Kak Ferry menolak untuk menyerah. Doa sama Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan aku minta. Kak Ferry persiapan dengan baik. Belajar. Baca buku. Setahun bisa 30-50 buku. Pertahun. Hanya untuk upgrade diri supaya orang gak rugi ngundang saya. Dari luar kota bayarin tiketnya. Karena saya belajar. Jadi diundang tuh bisa memberkati gereja setempat. Kalau dikasih pelayanan. Di Australia bisa sampai kotbah sampai 15-16 kali sepanjang berapa minggu itu. Bahkan tahun depan temen saya udah bilang. Bro Amerika ya bro. Harus visa. Temen saya di Amerika. Anak rohani saya yang saya perlengkapi. Pertis gereja dalam bulan terakhir. Dia minta saya ke Amerika. Saya cuma lulusan petamburan temen-temen. S1 saya di petamburan sekolahnya GBI. Sebelahnya markas FPI. Beneran. Kita kalau jalan mau makan siang di Wartek itu ketemu sorban temen-temen. Kayak di Aceh gitu. Gengnya Habib Rizik. Shalom. Eh shalom. Assalamualaikum. Misi bang. Temen-temen. Tau kan markas FPI disitu. Tetap sebelahnya sama kampus kami. Sekolah teologinya GBI punya. Saya bukan lulusan Harvard. Saya bukan lulusan apapun. Tapi kok saya bisa punya jemaat yang S2-nya, S3-nya ada di luar negeri. Direktur perusahaan. Saya mentorin mereka. Berkata, Kofir ini mentor gue. Kok bisa? Karena saya bertumbuh dari benih ini. Saya harus grow. Dan kalian juga bisa. Kofir ini berdoa makanya di tempat ini bisa muncul bisnismen hebat. Yang kamu punya kantor, punya pabrik, bukan di Cina, di mana. Bisa. Jangan bilang, gak bisa kak. Jangan punya penjara mental. Jangan batasi Tuhan. Bila gak bisa, gak bisa. Daud jadi raja aja bisa. Musa jadi pemimpin juga bisa. Kamu juga bisa, teman-teman. Amin. Kamu bisa punya karir di politik. Kamu mungkin adalah jaksa agung berikutnya. Jihala. Kamu mungkin ada kapolda berikutnya. Tapi jangan punya mimpi yang kecil. Intinya begitu. Jangan yang, yaudahlah gue karyawan aja. Doa dulu sama Tuhan. Kalau karyawan juga gak apa-apa. Tapi doa dulu. Minta Tuhan. Apa jadi visimu Tuhan? Gaungkan di rohku. Aku minta Tuhan. Nah kita kerjaannya main Roblox mulu. Main ML mulu. Tapi minta pewahiuan. Ya main-main. Abis itu taruh doa. Minta visi sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Teman-teman. Lu bakal nyesel deh. Kalau hari ini main gadget doang. Isinya. Kaferi gak anti gadget. Enggak. Kaferi juga main sama anak Kaferi. Bebat dari bonding gitu ya. Tapi. Ada waktunya kamu taruh semua gadgetmu. Kamu doa sama Tuhan. Supaya kamu gak nyesel hidupmu. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Sampai bingung mau nyorot mana lagi. Udah. Part terakhir. Habis ini kalau ada yang mau nanya boleh ya. Gimana nih. Teman-teman. Gini aja deh. Ini terakhir nih. Sampai bingung nih. Past. Ini present. Ini future. Ya dengan mata Iban kelihatan lah ya. Teman-teman. Kita tuh ada di hari ini nih. Present. Ini apa? Juni ya. Juni 2024. Teman-teman. Kaferi yakin kalian semua tuh punya masa lalu. Bukan gak sih? Iya dong. Kalian kan gak lahir dari melon. Di belah. Langsung gede gitu kan. Enggak kan. Kamu punya jiri. Pernah umur 3 tahun. Jadi kamu punya masa lalu kan. Dan gak semua dari kalian masa lalu nya baik kan. Sama kayak saya juga. Enggak gitu. Kita masa lalu ya ada bagusnya. Ada jeleknya. Ada aibnya. Ada terlukanya. Tapi. Ya Tuhan mau kita pulih sampai hari ini. Tapi begini teman-teman. Kalau kamu hari ini ada di bulan Juni 2004. Gitu ya. Kamu lagi menetap masa depan nih. Yang namanya vision. Vision. Itu adalah revelation of the future. Revelation of the future. Ini adalah pewahyuan penyingkapan tentang masa depanmu. Tuhan mau seperti apa. Artinya begini. Kalau kamu di hari ini Juni 2024 ini gak bikin apa-apa teman-teman. Ini disini ada 2025, 2026, 2027, 2030, 2035, 2035. Kamu kalau gak bikin apa-apa sekarang. Kamu cuma tambah tua. Yang cowok-cowok jenggotan gitu ya. Yang kumisan. Tambah botak, tambah gemuk, tambah keriput dan sebagainya. Kamu cuma jadi tua aja. Gak jadi apa-apa juga. Waktu jalan terus. Waktu yang. Averius seling bilang begini. Kita tuh gak bisa ngatur waktu. Waktu tuh jalan terus. Lihat aja detik jammu tuh. Kamu suruh stop. Stop, stop, stop. Kecuali jamnya rusak gitu ya. Tapi detik tuh jalan terus. Kamu gak bisa ngatur waktu. Kamu gak bisa menghentikan waktu. Yang kamu bisa atur tuh hidupmu. Jadwalmu. Supaya ketika waktu jalan nih. 2026, 2028, 2030. Jangan sampai kamu sia-siakan teman-teman. Banyak orang gitu ya. Karena dia gak melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh hari ini. Gak pernah doa sungguh-sungguh. Gak pernah nangkep visi Tuhan. Hidup sia-sia. Main game doang. Hidup dalam dosa. Akhirnya di 2030, di 2035. Cuma nyesel. Kak Ferry punya satu anak rohani dulu. Baru ketemu lagi. Kak Ferry pernah mentorin dia 16 tahun. Dia orang ini lebih tua dari Kak Ferry. Tiga tahun lebih tua. Sebetulnya. Jadi umurnya tuh udah mendekati 50 sebenernya umurnya dia. Kak Ferry pernah mentorin dia 16 tahun. Setelah 16 tahun di mentor, dia ninggalin Kak Ferry. Sembilan tahun. Sembilan tahun dia ninggalin Kak Ferry. Dia marah, dia ninggalin gitu ya. Baru berapa dua minggu lalu, dia kontak lagi. Karena mamanya meninggal. Kita ketemu, ngobrol. Kaget dong. Beda banget. Dulu masih muda, sekarang udah tua gitu ya. Udah hampir 50 umurnya. Ngobrol. Apa yang terjadi teman-teman? Keuangannya lebih parah dari dulu. Terakhir ketemu Kak Ferry, sembilan tahun lalu. Sembilan tahun lalu dia masih punya mobil. Nissan March. Hari ini jangkan mobil. Motor aja dia gak ada. Kemana-mana naik angkot. Mundur berarti. Di usia yang hampir 50. Pekerjaannya berantakan. Dia dulu agen asuransi. Dia sudah di-ban sama dua merek asuransi. Karena bermasalah. Dicap, di-ban gitu. Gak boleh ini lagi. Karena bermasalah. Emang karakternya bermasalah banget. Percintaan. Gak usah nanya. Udah hampir 50 masih single. Bukan karena ingin-ingin selibat ya. Karena dia selalu gagal bangun hubungan. Karena kata-katanya selalu nyakitin wanita. Pendekatan. Nanti dimaki-maki. Lu gimana sih lu mau deketin orang? Nanti dimaki-maki. Harusnya kan lebih manis lah. Begitu ya. Jadi relationship hancur. Hubungan keluarga hancur. Maret kemarin kemarin stroke. Sampai menyong sebelah. Untung sekarang udah sehat. Kesehatan hancur. Keuangan hancur. Sebagainya hancur. Setelah 9 tahun gak ketemu. Hidupnya lebih hancur. Berantakan. Ngobrol 6 jam. Sampai bilang. Ini orang gimana ya? Dia cuma tambah tua. Tapi gak lebih baik. Dia lihat kafirnya. Dia bilang gini. Kok hidupmu beda ya? Hidupmu tuh jauh lebih maju banget. Dalam banyak hal. Dan setelah 9 tahun. Dia ngomong begini. Boleh gak? Kamu mentor aku ulang dari awal. Sedih gak teman-teman? Orang ini udah pernah dimentor 16 tahun. Terus ninggalin saya 9 tahun. 25 tahun. Ketemu lagi. Minta dimentor ulang dari nol. Gak jadi apa-apa. Cuma tambah tua aja. Itu pun sakit-sakitan. Bangkrut, bokeh. Sepian dan sebagainya. Berkali-kali mau bunuh diri. Hancur semuanya. Kenapa? Karena dia gak pernah gunain waktu dengan baik. Dia Kristen tuh. Hatinya bebal. Gak mau dengerin. Gak mau bertobat sungguh-sungguh. Penuh dengan kebohongan. Kecurangan dalam pekerjaan dan sebagainya. Jangan main-main sama waktu teman-teman. Kalau kita gak main-main sama waktu. Kita cuma jadi korban dan nangis pada penyesalan. Bisa kamu sadar kamu udah tua. Kamu udah kehilangan semuanya. Tapi kalau hari ini. Kamu putuskan untuk berdoa sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kejar visinya Tuhan sungguh-sungguh. Hidup benar sungguh-sungguh. Taat sama Tuhan sungguh-sungguh. Teman-teman. Tadi Kaveri bilang. Kalau kamu minta visinya Tuhan. Itu dikasihnya benih. Benih itu artinya masih kecil. Kamu belum mengerti semuanya. Tadi Abraham dibilang apa? Keluarlah dari negerimu. Dari senak saudaramu. Dari rumah bapakmu. Kemana? Ke negeri yang akan aku tunjukkan padamu. Kemana? Kemana Tuhan? Kamu keluar dulu dari urkas dim. Kaveri belajar teman-teman. Sepanjang ikutin visinya Tuhan. Tuhan tuh. Kalau ibaratnya ini kotak-kotak sampai ujung. Tuhan tuh gak pernah bukain semua sampai ujung. Oh nanti tuh jadinya begini. Enggak. Tuhan seringkali tuh kalau kasih visi ke kita. Itu cuma bukain satu kotak doang nih. Cuma ini doang kebuka nih. Suma satu doang. Tuhan aku pengen ngertinya begitu. Enggak ada. Satu doang. Kuncinya adalah taat. Waktu kamu taat. Langkah satu kotak. Satu kotak lagi dibukain di depan kamu. Kamu taat lagi. Satu kotak lagi dibukain sama kamu. Makanya visi itu kayak benih. Cuma satu kotak. Dan kamu perlu taat. Perlu terus bergantung sama Tuhan. Perlu punya hubungan terus sama Tuhan. Perlu melekat terus sama Tuhan. Karena ini satu kotak Tuhan. Bukain terus-menerus teman-teman. Dan itu sebabnya begini. Kalau kamu ditaruh benih visi di hatimu. Itu kayak orang hamil. Saya yakin belum pernah ada yang hamil disini kan. Ketuali yang sudah menikah gitu ya. Pernah gak liat orang hamil itu petakilan. Petakilan itu apa sih? Gak bisa diem. Cecilan gitu. Lompat itu. Gak ada. Dia jaga makan. Dia jaga gerakan gitu kan. Apalagi udah makin tua kan. Oh jaga pelan. Kenapa? Karena orang hamil itu harus jaga kandungan teman-teman. Gak. Gak bisa kan dikebuk-kebuk aja perut. Ayo deh semangat deh gitu. Gak ada teman-teman. Maafkan saya kalau saya begini bukan hamil ya teman-teman. Yang dibuncit. Kalau yang hamil isinya baby ini babi gitu ya. Mirip-mirip tapi beda isinya gitu ya. Tapi gak bisa. Harus jaga kandungan. Sama. Kalau anak muda di tempat ini. Nangkep visinya Tuhan. Ditaruh benih visi. Kamu harus jaga hidup loh. Makanya kamu harus hidup-hidup. Jangan hidup kenapa? Karena ada visinya Tuhan. Jangan hidup sembarangan. Jangan ngomong sembarangan. Jangan bersihkan sembarangan. Bisa mati nih visi. Kamu seperti orang lagi mengandung. Kamu harus jaga. Dan kadang-kadang teman-teman. Kalau visinya udah mendekati lahir nih. Badanmu tambah sakit semua. Kok hidupku jadi yang ditambah gak enak ya. Padahal aku udah rajin doa ya. Padahal aku udah taat sama Tuhan. Kok kayaknya hidupnya gak enak ya. Itu udah mendekati waktu melahirkan berarti gitu kan. Kamu bertahan. Sesulit apapun kamu bertahan. Karena kalau kamu nanti hidupi visinya Tuhan nih. Kamu taat sama Tuhan. Nangkep visinya Tuhan. Akan muncul para pembunuh visi. Orang-orang yang akan ngejegal kamu. Dipakai iblis untuk ngejegal kamu. Para pembunuh visi bakal muncul. Dan kamu harus bertahan. Makanya harus punya komunitas. Harus punya mentor. Untuk membantu ngejagain kamu. Ketika para pembunuh visi ini. Datang untuk matiin visinya Tuhan di hidup kamu. Banyak orang yang dapat visi. Tapi gak bisa nyidupin. Karena gak dijaga visinya. Tetapi Rafferi percaya teman-teman. Kalau kita lihat hidup kita hari ini. Mungkin kamu tuh kayak ngerasa masih kecil. Masih belum apa-apa. Coba kamu ingat orang namanya Musa. Coba flashback Musa sebelum jadi pembebas Israel. Dia kan cuma orang biasa. Yang dulu pernah besar di Mesir. Terus menggambarkan kaming domba Yitro. Mertuanya. Terus dapat semak terbakar begitu. Terus dia Tuhan menyatakan diri. Musa pergilah ngadep Firaun. Bilang sama dia. Let my people go dan sebagainya. Tuh gak Musa tuh siapa? Hari itu Musa tuh kalau melihat dirinya ya. Aku kan orang gagal Tuhan. Aku kan pembunuh Tuhan. Aku kan orang gagap Tuhan. Itu yang Musa rasa. Itu yang Musa lihat. Tapi apa yang Tuhan lihat teman-teman. Di dalam dirinya Musa. Itu ada freedom fighter. Ada seorang pembebas yang ditarik keluar. Sama Tuhan. Sehingga kamu tau kan kisahnya. Di kitab keluaran. Dan bilangan ulangan. Musa adalah seorang pembebas teman-teman. Seorang pemimpin yang akhirnya memimpin bangsa Israel dari Mesir sampai ke Padanggurun. Itu Musa. Gideon. Ingat kisahnya Gideon? Anak muda yang lagi sembunyi karena Midian menyerang. Dia ngumpet tempat pengirikan. Tahu tau malekat muncul kan? Cing gitu muncul. Hai Gideon. Pahlawan yang gak gak berani. Lagi ngapain Gideonnya? Lagi ngumpet teman-teman. Bukan latihan Wing Chun. Tau apa? Kalau si Donian. Yang itu Yip Man. Dak dak dak. Kalau lagi di tempat pengirikan lagi. Dak 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 dak. Hai pahlawan yang gak berani. Iya dong kok patahin lehernya. Itu lahan cerita kan? Lagi latihan Wing Chun. Ini gak lagi ngumpet kan? Kalau saya jadi Gideon. Hai Gideon. Pahlawan yang gak berani. Kita bilang gini kan. Lu bohongin gue gitu kan? Lagi ngumpet kita ketakutan. Tapi teman-teman. Yang Gideon rasa dia penakut. Tapi yang Tuhan lihat. Di dalam diri dia ada pahlawan. Makanya dia bilang. Eh pahlawan. Aku lagi ngomong sama dalamnya kamu. Kan di dalam visinya Tuhan itu. Gideon itu seorang pahlawan. Dan apa yang terjadi? Gideon bangkit. Dan Tuhan keluarin pahlawan dalam dirinya dia. Daud. Daud itu adalah anak bungsu teman-teman. Anak bontot. Kota orang Jakarta itu anak bungsu. Anak bontot. Yang disuruh mengembalakan kambing domba bapaknya. Yang cuma 2-3 ekor doang. Itu tuh biasanya dikerjakan oleh anak-anak bungsu yang suka mengacau di rumah. Dikasih tugas itu. Katanya. Menurut salah satu bacaan bilangnya begitu. Daud itu kemerah-merahan. Bukan karena imut. Daud itu adalah orang yang kemerah-merahan. Itu bukan karena imut teman-teman. Karena kejemur. Dia kemerah-merah ini imut kayak drama Korea. Bukan karena kejemur dia kan gembalah. Mainnya sama panas-panasan di padang rumput. Orang melihat Daud itu seorang pemberani yang mungkin pengacau lah. Seorang yang gak masuk hitungan lah. Isai datang ketemu Samuel semua di jajar anaknya kecoli Daud lah. Gak masuk hitungan ya anak pengacau. Gak dianggap. Gak diwarok. Gak diperhitungan sama bapaknya sendiri gitu. Tetapi lihat deh. Ketika orang lihat Daud ini sepengacau yang gak masuk hitungan. Tetapi di. Ketika Samuel keliling bawa tabung tanduk pengurapan kan dikeliling. Mana ya Tuhan? Mana ya dikasih tunjuk kakak-kakaknya Daud. Wah keren-keren nih. Bukan, 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 bukan. Ada lagi gak? Daud muncul kan dipanggil. Ada lagi satu yang lagi di ladang, lagi di padang. Waktu datang anak muda dekil, merah-merahan. Tuhan ngomong apa? Bangkit. Buka tabung tanduk mengurapi. Ini orang yang aku pilih. Gila itu Samuel tuh sampai keliling-keliling hanya untuk nyari orang ini. Kenapa? Karena ini loh. Ini loh raja Israel berikutnya tuh orang ini. There is a king inside him. Ada raja di dalam dia yang ditarik keluar teman-teman. Nah pertanyaan Kaveri adalah gini. Di dalam kamu tuh ada apa yang Tuhan mau tarik keluar? Ini di dalam orang anak ini, anak-anak muda nih. Di dalam ini ada sesuatu yang Tuhan mau visi Tuhan, panggilan Tuhan yang Tuhan mau tarik keluar tuh. Apa? Ada sesuatu yang dahsyat di dalam kamu teman-teman. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam kamu loh. Itu sebabnya iblis yang rusak kamu juga kan. Supaya mimpi-mimpinya Tuhan dalam kamu tuh gak pernah jadi. Itu rencananya iblis. Tapi rencana Tuhan adalah Tuhan mau menjama anak-anak muda ini. Kamu siapa namanya? Baju putih nih, gara-gara sih. Simon, Simon. Tuhan punya rencana buat kamu. Amin. Jangan minder, jangan takut. Tuhan punya mimpi buat kamu. Kamu bisa jadi pemimpin besar. Kaveri berdoa kamu bisa ke bangsa-bangsa. Bisa injekan kaki ke negara-negara. Bukan cuma Indonesia doang. Kamu jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Mau Belanda sama emang naki. Jangan batas mimpinya Tuhan. Amin teman-teman. Jangan takut. Tapi papaku udah meninggal pak. Kak jadi, keluarga ku jadi. Jangan batasin Tuhan. Dengan semua yang terjadi di hidup. Tuhan kita tuh hanya gak terbatas. Miliki visi yang besar dari hari ini. Jangan main-main teman-teman. Banyak orang nyesel tuh karena main-main sama hidupnya. Waktu gak bakal nunggu kamu. Waktu bakal jalan terus. Kalau hari ini kamu serius. Kamu akan lihat. Kamu akan menuai sebuah kehidupan yang luar biasa. Pastikan anak-anak muda tempat ini jadi man of vision. Boleh gak ayat terakhir teman-teman. Kalau itu ada. Lihat pajak-pajak. Kalian tuh kayak pajak mau dibagiin gitu ya. Matius 13. Matius 13. Matius 13. Ayat. 44 sampai 46. Matius 13. Ayat 44 sampai 46. Matius 13. Ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara itu. Teman-teman. Visi. Panggilan Tuhan. Tujuan Tuhan. Rencana Tuhan di hidupmu. Itu seberharga itu. Seperti mutiara yang berharga. Seperti hata yang terpendam. Sampai orang itu ketika menemukan harta-harta pendam. Kita bilang apa? Orang ini menjual seluruh miliknya. Nah teman-teman boleh lihat ke depan semua gak? Waktu kamu nanti menemukan visi Tuhan dalam hidupmu. Tahu harganya apa? Seluruh hidupmu. Kamu harus bayar dengan seluruh hidupmu. Kalau kamu sudah menemukan ini visi Tuhan. Tahu aja gak cukup. Berani gak kamu lempar hidupmu ke visi itu? Habis-habisan. Mati-matian. Sampai kamu mengenapi rencana Tuhan. Kalau visi itu muncul di hidupmu. Berani gak kamu bayar harganya? Karena harganya adalah segenap hidupmu tuh. Orang itu harus menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan harta terpendam itu. Visi Tuhan itu sangat berharga. Visi Allah itu sangat berharga. Sampai-sampai begini. Tuhan gak akan kasih. Kalau kita gak serius sama dia. Kalau kita gak bisa dipercaya. Tuhan gak bakal kasih. Tapi kalau kita bilang Tuhan aku mau. Aku serius. Kita minta sungguh-sungguh. Kafer yakin. Waktu kamu mulai berdoa dan mulai bergumuh. Tuhan akan nyatakan buat kamu. Amin. Yuk semua tundukkan kepala kita berdoa sama-sama teman-teman. Roh kudus aku berdoa buat adik-adikku di ruangan ini. Terima kasih buat momen kesempatan hari ini bisa berbagi tentang visimu buat mereka semua. Bapak aku percaya kau punya rencana yang besar buat adik-adikku di tempat ini. Mungkin mereka masih sangat muda hari ini. Mereka seperti biji, seperti benih. Tetapi mereka lah benih gandum terbaik. Mereka lah kebutuhan pokok buat generasi ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan malam hari ini mulai bekerja menjamah anak-anakmu semua di tempat ini. Taruh benih visi di hati kami. Supaya mulai hari ini kami berdoa dengan mengerang, dengan sungguh-sungguh untuk minta. Nyatakan Tuhan. Apanya divisi Tuhan dalam hidup kami. Nyatakan Tuhan. Taruh benih itu di hati kami Tuhan. Kami gak mau menyesal. Kami gak mau hidup hanya menyelesaikan siklus. Kami mau mengenapi rencana Allah. Ruh kudus jama anak-anakmu di tempat ini. Tuhan pakai kami semua mulai hari ini. Dengan membuat preparation yang terbaik. Kami percaya momentum adalah waktu preparation ketemu opportunity. Kesempatan itu bagiannya Tuhan. Ombak itu bagiannya Tuhan. Tugas kami persiapan. Bapak tolong anak-anakmu mempersiapkan diri. Bantu kami untuk punya gambar diri yang sehat. Kami gak minder, kami gak takut. Kami selalu gak mau bilang gak mungkin, gak mungkin. No, kami percaya. Bagi Allah gak ada yang gak mungkin. Kami punya Tuhan yang besar. Aku berdoa buat adik-adikku di tempat ini. Biar 10, 20, 30 tahun lagi dari hari ini. Kita sama-sama boleh melihat. Dari tempat ini muncul para pemimpin yang besar, yang hebat. Yang jadi berkat buat Indonesia. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Gak ada yang mustahil. Keuangan keluarga mereka. Broken home-nya mereka. Kegagalan mereka di masa lalu. Tidak akan menghambat mereka untuk menemukan dan menghidupi visi Tuhan. Buat yang para wanita bahkan Tuhan. Aku percaya mereka gak hanya jadi ibu rumah tangga biasa. Mereka akan jadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Mereka menikah dengan penuh passion, penuh visi, penuh mimpi-mimpinya Tuhan. Mereka akan jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Ruh Kudus. Merapi kami semua. Jadikan kami the man and the woman of vision. Orang-orang yang berjalan dalam visinya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin teman-teman. Gimana Koenro? Kita masih sempat tanya jawab. Mungkin cuma 10 menit ya kali ya. Teman-teman, just in case ada yang mau ditanya boleh. Kalau gak ada juga gak apa-apa. Ada gak dari apa yang dijelaskan ini? Teman-teman mungkin bingung atau perlu penjelasan lebih. Kalau ada, seandainya ada. Boleh angkat tangan, boleh tanya. Silahkan. Kita puaskan keinginan tahuan teman-teman disini. Kalau ada. Adakah? Adakah? Semoga cukup jelas. Kalau gak jelas ya Koenro akan menjelaskan di sesi berikutnya. Jadi ya. Minggu-minggu berikutnya. Wah, ya. Ya. Yang saya mau tanya-tanya tadi itu. Bagus mungkin memakai di bagian kata-kata yang lain. Bagaimana sih kalan koenro itu? Untuk. Ini kan koenro dari anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Supaya potensi mereka bisa terlumah secara kesini. Karena pada waktu pandai saat kamu mentoring. Banyak dari antara mereka itu yang. Kamu masih gak perti. Aku gak tahu. Kira-kira apa ya Ko? Apa kira-kira ya Kak? Gitu Kak. Jadi mereka balik tanya nih ke kita. Jadi maksud saya adalah. Gimana ya? Apa yang tanya? Nah Indonesia. Atau apa ya? Hal yang mungkin. Yang menjadi basic. Selain tadi ya. Kira-kira otomatik ya. Karena roh kudus itu akan mengingatkan. Apa yang firman yang sudah masuk di dalam hidup kita. Selain itu ada gak. Apa yang kira-kira bisa. Apa yang menjadi. Hal yang diperlihatkan. Ya. Kebanyakan dari pengalaman saya. Kalau melihat kakak-kakak yang ingin adik-adik yang menemukan visi calling dan sebagainya. Biasanya yang membuat itu sulit. Pertama adalah karena kakak-kakak ini kadang-kadang juga belum menemukan visi Tuhan dalam hidupnya. Itu ibarat orang buta untuk orang buta. Makanya repot. Tapi kalau kita juga udah pernah mengalami menemukan. Biasanya itu akan lebih mudah. Karena kita tuh udah pernah mengalami. Jadi biasanya kita akan mulai lebih punya pengalaman lah. Kita akan sulit. Jadi dulu John Maxwell. Seorang pakar leader sih pernah bilang gini. Kalau kamu pemimpin. Kamu tuh tipe travel agent leader atau travel guide leader. Dia bilang gitu. Travel agent itu kan orang yang jaga di kantor travel. Yang kamu mau beli tiket ke Turki. Ini tiketnya gitu. Selamat jatuh hiburan ya pak. Mbak udah pernah ke Turki belum? Belum pernah. Karena dia cuma travel agent gitu. Tapi kalau travel guide gitu ya. Travel guide itu kan kayak. Apa sih? Pemandunya gitu. Ya dia udah pernah ke sana. Makanya dia bisa ngajak orang. Yuk liat yuk di Turki itu ada ini, ada ini, ada ini. Nah kita pastikan. Satu. Kita jadi pemimpin yang seperti itu. Satu. Kita adalah pemimpin yang juga menghidupi dan menangkap visinya Tuhan. Satu. Yang kedua, para pemimpin kakak-kakak ini juga perlu belajar terus tentang visi calling purpose ini. Temukan buku-buku, temukan kotba-kotba terus untuk mengupgrade pemahaman kita soal ini. Karena ini nanti dinamikanya banyak di adik-adik kita tuh dengan segala kompleksitasnya ya. Dia punya, kok aku susah disini ya kak disini ya gitu. Itu satu hal yang sulit. Jadi harus belajar terus buku-buku soal tema-tema ini dibaca terus. Saya udah baca bukunya Purpose Different Life kak. Bagus. Tapi ada buku lain loh yang tentang purpose-purpose yang kita bisa baca untuk melengkapi pemahaman kita. Yang berikutnya adalah kakak-kakak yuk kita terus berdoa buat adik-adik kita. Jadi kalau kita mementor mereka, jangan banyak kasih nasihat tapi gak pernah doain. Itu penting loh. Kadang-kadang Tuhan tuh bicara ke kita tuh supernatural juga untuk mulai. Mungkin gini, mungkin kita gak langsung dapat kamu jadi ini. Mungkin belum tentu juga sampai sejauh itu. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih kita hikmat untuk mengarahkan mereka. Misalnya gini deh, kamu pernah nyoba belajar ini gak? Mungkin dia belum pernah tuh. Nah coba deh, kok kakak kayaknya doain kamu tuh, kok ada Tuhan taruh di hati tuh itu ya. Nah mungkin dalam proses kita mendoakan dia, Tuhan tuh kayak kasih arahan-arahan yang nanti memampukan kita untuk membimbing dia ke sana. Nah begitu, ya tentunya selesai setelah itu adalah mengajarkan mereka untuk hidup kudus, punya kehidupan doa, ketaatan gitu ya. Itu part yang penting banget untuk memastikan anak-anak ini nanti bisa terus di prosesnya itu terjaga gitu. Memastikan mereka punya komunitas, memastikan mereka taat, itu penting. Tapi yang paling utama koindro adalah mengajar anak-anak kita bergantung sama Tuhan sih. Karena kalau mereka gak bergantung sama Tuhan, sulit. Kadang-kadang ada anak-anak yang cuma mau nanya sama kita kan, mentornya kan. Ko, tolong ko, aku dikuamayain, dikuamayain gitu ya. Tolong aku dinubuatin. Bisa, samtidak kita berdoa terus Tuhan nyatuhin sesuatu juga kadang-kadang dapet. Tapi kalau kamu gak bergantung sama Tuhan itu juga percuma. Karena nanti cara kamu ngejalaninnya tuh kamu perlu Tuhan gitu kan di sepanjang ini. Jadi kehadiran kakak buat kamu tuh bukan berarti kamu bergantung sama saya sepenuhnya. Saya nemenin kamu supaya kamu bergantung sama Tuhan dan kamu berjalan bersama dengan Tuhan. Saya dampingin sampai oh udah mulai bagus nih kita keberantungannya kita mulai mungkin mulai kita kurangi untuk kita fokus sama orang lain. Tetapi tujuannya itu supaya anak-anak ini makin melekat sama Tuhan. Nah problemnya kadang-kadang gitu anak-anak kepengen punya visinya tapi gak ingin melekat sama pemberi visinya gitu. Nah itu kadang-kadang PR untuk kita terus ingetin mereka yuk 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 gitu ya dan memompah passion mereka untuk benar-benar ingin hidupin ini adalah PR panjang. Jadi kita juga kakak-kakak tuh gak boleh menyerah untuk terus-menerus ngingetin mereka, nyemangatin mereka gitu. Jangan bilang udah ya ini yang terakhir kali ya kakak ngomong ya. Gak bisa. Yang namanya visi purpose calling ini iblis ingin stop ini di hidup anak-anak. Jadi kita jangan pernah lelah untuk terus ngingetin mereka yuk Tuhan punya visi buat kamu. Tuhan punya rencana buat kamu. Ketika mereka lagi jatuh di disiplin kita lagi tegur mereka kenapa kakak marahin kamu? Karena Tuhan punya rencana buat kamu. Kamu gak boleh hidup kayak gini karena Tuhan punya visi buat kamu. Jadi apapun dimasukin terus begitu. Kenapa kamu gak disiplin pelayanan? Tuhan punya visi buat kamu. Cokokin lagi terus supaya mereka terus terpicu, terbakar supaya akhirnya mereka terus akan in line sama rencananya Tuhan. Kira-kira begitu. Oke ya. 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 Bisa, itu sangat bisa menjadi salah satu faktor ya kak. Tapi walaupun tetap yang pertama adalah tunturan Tuhan, tapi nanti ada apa sih kayak salah satu yang kita bisa pakai untuk apa ya ibaratnya membantu, memandu mereka dalam mengarahkan mereka adalah kalau dari Pastor Rick Warren, Rick Warren yang di Purpose Different Life itu dia pakai singkatan shape ini kan. SH, shape gitu ya. S itu spiritual gift, karunia rohani. H itu heart, hatimu dimana, hatimu dimana. A itu ability, kemampuanmu, skillmu itu dimana. P itu personality, kepribadianmu dari mulai yang DISC, MBTI, atau apa itu seperti apa. E ini experience-mu gitu. Pengalaman masa lelumuh itu kamu pernah ngalamin apa di pelayanan. Biasanya ini kalau digali bisa menjadi faktor yang turut membantu, menopang, menemukan visi tadi. Walaupun menurut saya ini bukan faktor utama, ini faktor pembantu gitu. Tetap tuntunan Tuhan nomor satu, nah ini pembantu untuk membantu kita melihat, karena biasanya memang Tuhan seringkali memakai sesuatu yang modal yang udah ada di dalam kita kan, gak jauh lah begitu. Walaupun kadang-kadang gak selalu ketahuan ya, kayak ability kita apa ya, ada anak-anak yang kelihatan ability-nya, kemampuannya, tapi ada yang belum kegali. Karunia rohnya ada yang udah kelihatan, ada yang belum kegali. Nah berarti kan kita semundur lebih jauh lagi artinya gimana ya ngajarin mereka untuk mencoba pelayanan A, B, C, supaya ini udah mulai keluar. Kalau udah mulai keluar nih spiritual gift-nya, keluar itu baru satu hal, belum tentu tajam disitu, belum tentu unggul disitu. Ya jadi kan, tapi ini bisa jadi panduan juga, walaupun tadi sifatnya ini buat saya lebih sifatnya faktor penopang gitu. Tapi bu, jangan dijadikan utama, tetap utamakan untuk mendengar suara Tuhan. Karena ada orang-orang yang misalnya begini, alasannya begini, misalnya contoh nih ya, diarahkan misalnya soal kerjaan karirnya. Kamu cipa kesini, Kak, ini bukan passion aku. Saya dengar gak sih kalimat itu gitu? Aku gak mau ah ngerjain ini, aku gak mau ngerjain ini, ini bukan passion aku. Teman-teman, passion itu penting, passion itu gairah kan. Orang kalau gak pakai passion, dia gak memberi yang terbaik dia apa yang dikerjakan. Mau itu nyanyi, mau itu kotba, mau itu apapun. Tapi passion itu bukan penentu arah, teman-teman. Nah karena gini passion itu kalau diibatkan di mobil, dia itu bensin. Bensin, gak gairah kan, tenaga, energi gitu. Nah, teman-teman kalau naik mobil, yang nentuin arah bensin atau setir? Setir kan, bukan bensin kan. Walaupun bensin itu penting gak? Penting, kalau gak, gak jalan dong gitu. Makanya begini, yang nentuin arah hidup kita nanti, ngomongin visi-visi, itu bukan passion sebetulnya. Passion itu nanti untuk kasih energi buat kita supaya kita bergairah, tapi yang menentukan itu setirnya, artinya kemana Tuhan mau tuntun? Taruh passion kita di situ. Kenapa? Karena seringkali ada anak-anak muda yang pakai alasan passion. Padahal dia mager gitu. Dia cuma mau nyoba lakuin apa yang dia seneng. Teman-teman coba ingat ya, kisahnya Musa. Musa itu disuruh mimpin, disuruh ngomong itu gak seneng. Tuhan aku tuh gagap. Ibaratnya kayak orang yang bilang, aku gak punya skill di situ, aku tuh gak bisa ini di situ gitu. Padahal bukan berarti dia gak punya skill loh. Karena dia punya kegagalan, karena dia punya trauma dan segalanya, skill dia kemampuannya tuh kayak terkunci, terhalang gitu. Sampai Tuhan perlu menuntun dia sampai akhirnya terbebas. Akhirnya dia bisa punya leadership skill yang baik dan mampu untuk menjadi good communicator. Nah sama kadang-kadang kalau pakai patokannya, misalnya bakat kita ya, ability. Kadang-kadang ada orang yang bakatnya masih mentah. Maksudnya bilang, gue gak bisa ini. Contoh saya gitu. Saya sampai lulus kuliah gak bisa khotbah loh teman-teman. S1 teologi, S1 gak bisa khotbah. Saya lagi presentasi disuruh duduk sama rektor saya. Duduk! Teman saya jago debat semuanya begitu ya. Suatu kelas tuh. Wah orang Batak, orang Dayak, orang apa. Debat saya tuh diem 4 tahun, diem aja. Pemalu minder, minder pol teman-teman gitu ya. Saya ngerasa, saya gak bisa ngomong. Tuhan khotbah, habis khotbah saya tertunduk. Kayak terpukul. Kenapa? Kok kayaknya jelek ya? Kok kayaknya gak pede ya? Kok kayaknya blibet ya? Terpukul berkali-kali. Saya mau nyerah berkali-kali. Saya bilang, Tuhan saya nulis aja deh. Bikin buku, kayak artikel, kayak gak bisa ngomong gitu. Tapi Tuhan bilang, enggak. Enggak, kamu harus. Jadi saya gagal berkali-kali, ratusan ribuan kali. Saya kesel karena Tuhan tuh nyuruh saya ke tempat yang saya ngerasa saya gak bisa. Kalau hari itu saya pakai alasan passion, saya udah mundur. Ini bukan passion gue gitu kan. Tapi karena saya denger Tuhan nonton ke situ. Saya masuk terus dan akhirnya apa teman-teman? Hari ini, saya hidup sebagai pengkotbah yang kotbah di mana-mana. Saya 2019, mami saya sakit. Saya harus ngurus mami saya sakit. Tapi harus kotbah juga, itu ngejaga. Saya bingung, Tuhan ini gimana ya? Saya harus ngejaga mami saya yang sakit karena gak ada orang yang rawat. Sama istri saya, saya harus jaga mami saya. Saya kotbah dalam kondisi jaga orang sakit. Saya kotbah setahun di luar gereja sendiri ya. Kotbah di luar. Itu 215 kali teman-teman. Setahun. Saya bukan mau pamer. Saya orang yang gak bisa ngomong di depan umum. Istri saya tuh public speaking. Public speaker. Dia manager bank. Saya tuh gak bisa. Saya kesel sama Tuhan. Karena Tuhan saya gak bisa ngomong. Saya itu pemalu minder. Gelagepan. Berkali-kali gagal. Untung saya gak nyerah teman-teman. Hanya karena dengerin suara Tuhan tadi. Ternyata kemampuan itu terkunci. Karena mindernya saya. Karena penjara mental saya. Begitu Tuhan bawa terus. Akhirnya Tuhan satu kali karena saya gak give up. Saya gak nyerah. Akhirnya kemampuan itu berkembang, berkembang, berkembang. Dan itu membuka jalan di berbagai gereja. Di berbagai retret. Saya udah kotbah keliling dari tahun 2000. 2005. Itu momen pertama. Tuhan bukain jalan buat saya 2005. selalu sekuliah. Itu masih babak belur teman-teman. Baru bener-bener khotbah di sebulan 10 itu. 2013 lah. Sebulan 10 kali khotbah di luar gereja. Itu baru kebuka. Karena itu gak nyerah aja. Begitu. Jadi bisa gak Tuhan pakai patokan ini. Ini bisa membantu kita. Tapi tetap utamanya adalah temukan. Seorang Tuhan. Walaupun nanti kita akan jadi faktor pembantunya adalah. Coba lihat pengalamanmu. Apakah kamu dulu pernah pakai narkoba. Terus Tuhan pulihkan dari situ. Biasanya itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang ikut melengkapi dari visi yang Tuhan kerjakan di kita. Karena biasanya kita kalau dipulihkan dari satu area itu gak jauh-jauh dari situ. Kita biasanya punya hati di situ. Dan itu Tuhan gak pernah nyisain lah. Yang gitu-gitu Tuhan tetap pakai buat kita tuh memberkati orang lain. Tapi patokan shape ini saya gak jadikan patokan utama. Kira-kira gitu Kainroh. Soal itu. Ada lagi teman-teman? Kalau gak ada kita selesai. Gimana kakak-kakak? Saya terserah. Kalau udah selesai boleh. Kalau masih... Gimana? Oh ibu... Aduh... Oke buku-buku ya. Buku-buku yang paling sederhana bukunya Rick Warren udah pasti. Buku Purpose Driven Life. Tapi salah satu buku yang pernah menonton saya banget waktu saya baru lulus itu. Ada satu buku terjemahan Indonesia kayaknya ada. Mungkin agak susah. Judul bukunya namanya Experiencing God. Ditulis oleh Henry Blackby and siapa gitu. Ada dua penulis. Judulnya Experiencing God. Mengalami Tuhan. Itu versi bahasa Inggrisnya menurut saya bagus banget. Itu salah satu yang dia nyingkapin tentang bahwa visi Tuhan itu direveal. Direveal dia. Kita penulis namanya Love Relationship God. Itu tuh dia yang bahas itu. Dan itu saya pas ngalamin banget. Bahwa saya ngalamin visi itu disingkapkan ya karena baca buku itu. Judulnya Experiencing God. Kalau bisa baca buku bahasa Inggrisnya itu menurut saya lebih bagus. Walaupun bukunya tuh mungkin kayak apa ya. Dia gak kayak penulis lain bukunya tuh lebih datar gitu ya pembawaannya. Tapi menurut saya dia lumayan sistematis dan solid. Cara dia membahas hal seperti ini. Terus apalagi ya. Aku tuh kok buku lupa ya. Apa lagi ya saya? Ada yang inget gak? About vision. Calling. Nanti kalau saya inget saya chat ke Kak Hendro ya bu ya. Saya tiba-tiba gini blank gitu. Tapi pasti ada. Cuma kebetulan lupa. Tapi kalau nanti saya coba carikan yang mungkin referensi bahasa Indonesia biar lebih gampang dicari gitu. Tapi biasanya cari aja topik-topik yang seputar purpose, vision, calling. Dulu ada bukunya George Barna judulnya The Power of Vision. Tapi kayaknya udah hilang dari peredaran juga. Apalagi tuh buku-buku on purpose apa gitu. Dulu si Del siapa gitu tuh juga udah banyak yang hilang. John Maxwell itu ada buku judulnya. Apa ya saya? Itu ya saya. Yang tentang dream. Saya lupa tuh. Saya lupa judul detail ya. Itu John Maxwell. Kalau John Maxwell itu dia kurang ngeroh lah gitu. Dia lebih yang teknis-teknis gitu ya. Coba begini, coba begini gitu. Tapi gak apa-apa. Baca aja gitu. Karena kita perlu wawasannya lebih luas dalam mengegali soal visi. Walaupun basicnya lah kita adalah hubungan sama Tuhan. Tapi bukan berarti hal-hal yang kayak shape ini nih. Shape ini ada bukunya. Bahasa Indonesia nya. Saya punya bahasa Inggris juga sebelum diterjemah ini saya udah beli. Cuman kalau saya sih bukunya saya kurang suka. Kalau personal pribadi ya. Tapi temen saya ada yang suka banget gitu penjelasan ini. Yang nulis namanya Eric Ries. Itu salah satu pasternya Rick Warren di Saddleback yang khusus bahas ini. Kalau temen-temen juga pernah tau yang namanya tes karunia. Tes karunia yang kombinasiin personality ya DISC sama tiga lapis karunia gitu di profile. Nah itu biasanya bisa dapet lebih tajam gitu untuk pengarahkan. Cuman itu disarankan buat temen-temen yang udah banyak berkecimpung di melayani. Jangan yang baru-baru banget. Karena kalau masih baru skornya gak keluar gitu. Jadi sayang. Tapi kalau sudah lebih punya banyak pengalaman. Skor-skornya itu akan lebih bisa diolah. Dan waktu kita diskusi itu lebih banyak bisa menolong untuk diarahkan ke arah visi panggilannya dia yang lebih spesifik. Kira-kira gitu bu. Nanti saya ini ya. Saya utang ini ya. Judul buku nanti saya ingat-ingat lagi. Gitu. Ya. Gimana Kak? Saya serahkan. Terima kasih temen-temen. Oke. Thank you ya.